Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Kembali saya ingatkan untuk anda Yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri anda Di channel sejuta kisah Silahkan kirimkan cerita anda Bisa via email yang sudah kami cantumkan Di deskripsi Bisa juga lewat WA Admin Dan anda yang malas mengetik Boleh gunakan voice note Durasi bebas Boleh 1, 2, 3 jam dan seterusnya Ditunggu cerita pengalaman misteri anda Dari sekarang Dan untuk kesempatan kali ini Kami akan berbagi Sebuah kisah misteri yang berjudul Linksir Wangi Setelah mendapat pokulan balok Tepat di kepala Tubuhnya lunglai dan seketika terjatuh Darah mengucur dari kepalanya Matanya melotot Air liur keluar dari mulut Kakinya berketar hebat Seperti menahan rasa sakit Setelah sempat sekarat Beberapa menit kemudian Nyawanya melayang Dua lelaki dengan perut buncit Dan berbadan bau bawang Menyeret jasadnya ke kamar mandi Di sana ada sebuah sumur kering Yang sudah lama terbengkalai Salah satu dari mereka Masuk ke dalam sumur itu Sambil membawa cangkul Yang diikatkan di punggung Setelah selesai menggali tanah Di dalam sumur Lalu temannya melempar Jasad wanita itu dari atas Kubur yang dalam dim Kata lelaki berkepala botak Yang gigi depannya ompong Beberapa menit kemudian Temannya yang di dalam sumur Tidak kunjung menyahut Ia arahkan sinar senter Kedalam lubang sumur Tetapi sumur itu kosong Tanahnya pun rata Seperti tidak ada bekas galian Temannya dan jasad wanita itu Hilang entah kemana Dim Sadiman Ia memanggil-manggil temannya Dari atas sumur Sambil terus mengarahkan Cahaya senter Keringat berjucuran Di dahinya Tidak lama kemudian Terdengar suara wanita Bernyanyi linksir wangi Dari dalam sumur Suaranya halus Melengking Dan menakutkan Membuat lelaki itu Lari terbirit-birit Ke halaman rumah Lima tahun kemudian Rini menyalahkan Mesin mobilnya Dia bangun Agak kesiangan Hari ini Dia harus ke kampus Untuk menyetorkan Hasil revisi Bab 3 skripsinya Dia kuliah Di jurusan Kesehatan masyarakat Sebenarnya itu Bukan jurusan Yang dia inginkan Tetapi dia Tidak punya Pilihan lain Dari tiga jurusan Yang ia ajukan Dia hanya diterima Di fakultas Kesehatan masyarakat Walaupun demikian Semakin lama Rini semakin Menyadari Kalau dia Tidak salah pilih Jurusan Ilmu kesehatan Masyarakat sangat penting Dipelajari Karena bisa meneliti Perilaku dan kebiasaan Pola hidup sehat Masyarakat luas Mobil yang ia Kendarai berhenti Di lampu merah Handphonenya bergetar Dari dalam tas ransel Yang ia letakkan Di kursi sebelah Ia cek sekilas Ternyata Telepon dari Dion Rini tidak menjawab Teleponnya Dia menarik Nafas berat Dan mengembuskannya Lalu menggelengkan Kepala Dia malas Meladeni temannya itu Saat tahu Kalau Dion Jatuh cinta Kepadanya Sialnya Bukan hanya Dion yang naksir Tetapi hampir Semua teman lelakinya Pernah menyatakan Cinta Dan sampai saat ini Mereka masih Berlomba-lomba Untuk mendapatkan Hati Rini Rini memang cantik Bisa dibilang Dia adalah primadona Di fakultas Kesehatan masyarakat Perawakannya indah Sempurna Bak model Pakaian branded Rambutnya bergelombang Dicat warna karamel Tergerai sepunggung Sangat serasi Dengan warna kulitnya Yang putih Yang tidak kalah indahnya Adalah lesung pipi Di sebelah kiri Halisnya juga Melengkung sempurna Menjadi pemanis Saat dia tersenyum Mobil kembali melaju Hingga akhirnya Tiba di gerbang kampus Ia akan segera Menemui dosen Pembimbingnya Ia sangat berharap Tidak ada Revisi lagi Dan lanjut Ke bab 4 Di ruang dosen Rini mengetuk-getukkan Jarinya di atas Tas ransel Menunggu pak Rizal Memeriksa halaman Demi halaman Skripsinya Sesekali Dari pak Rizal Mengerut Membuat hati Rini Berdebar Takut ada yang harus Direvisi lagi Oke Ini udah bagus Bab 4 Penelitian lapangan Harus di daerah Terpencil Biar relevan Sama judul Yang kamu angkat Pak Bisa gak Saya penelitiannya Di daerah depok Pak Rizal Membuka kacamatanya Ya gak bisa lah Rini Judul yang kamu angkat Tidak cocok Kalau penelitiannya Di kota Pokoknya Kamu harus ke Perkampungan Atau desa terpencil Lakukan penelitian Di sana Rini Menghembuskan Nafas berat Ia berpikir Sejenak Oke pak Saya akan coba Cari lokasi Yang pas nanti Kapan Kamu harus Konsultasi dulu Ke saya Agar lokasinya Cocok Pak Rizal Menodongnya Dengan pertanyaan Tiga hari lagi Nanti saya kabarkan lagi pak Setelah dari ruang dosen Ia pergi ke kantin kampus Hari ini kantin Ramai sekali Banyak mahasiswa Mengenakan Kaus sponsor Konser musik Setelah Celingat-celinguk Mencari tempat duduk Akhirnya Rini Menemukan satu bangku Yang kosong Di pojokan Dekat dengan Pedagang jus buah Ia memesan Segelas jus jeruk Membuka laptop Dan mencari desa Yang sekiranya Pas untuk Penelitian Woy Rin Seseorang Memanggilnya Dari arah pintu kantin Rini Menengadahkan Kepalanya Mencari sumber suara Yang memanggilnya Di antara Lalu lalang orang Ia melihat Jessica Melambekan tangan Sambil tersenyum Rini balas Melambekan tangan Sini Kata Rini Sambil tersenyum Jessica Adalah sahabat Rini Sejak SMP Dia kuliah Di jurusan Akutansi Bedanya Jessica ini Sudah Beres Sidang skripsi Tinggal nunggu Beberapa bulan Untuk Wisuda Sementara Rini terhambat Di beberapa Bab saat Bimbingan Dimana Bimbingannya Rin Tanya Jesse Sambil Sambil Sumpringa Rini Membetulkan Posisi Kacamatanya Lanjut Bab 4 Cuma Pak Rachel Nyuruh aku Buat penelitian Ke daerah Terpencil Terus Rencana Kamu Mau kemana Belum Tahu Aku Ada ide Biar Nggak Boring Mendingan Kamu Cari Desa Yang Dekat Dengan Tempat Visata Kayak Ada Pantainya Gunung Air Terjun Jadi Sekalian Liburan Nanti Aku Ikut Bagus Juga Ide Kamu Rini Kembali Ke laptopnya Mencari Desa Yang Dekat Dengan Tempat Visata Dia Tersenyum Sambil Memandangi Layar Laptopnya Ketemu Nih Dekat Pantai Indah Banget Lagi Pantainya Ujar Rini Sambil Menyibahkan Anak Rambutnya Jessica Mendekatkan Kepalanya Ke Layar Laptop Dia Mengernyitkan Dahinya Desa Balangandang Jawa Timur Katanya Mereka Berdua Diam Sejenak Lalu Kompak Berkata Liburan Sambil Tos Satu Sama Lain Membuat Orang Orang Di Kantin Menoleh Ke Mereka Berdua Seketika Mereka Kikuk Malu Seminggu Kemudian Mereka Berangkat Ke Desa Balangandang Setelah Pak Rizal Menyetujui Lokasi Penelitian Tersebut Mereka Naik Kereta Dari Stasiun Gambir Menuju Stasiun Mojokerto Sesampainya Di sana Mereka Harus Naik Angkot Berkali-kali Hingga Akhirnya Tiba Di Sebuah Perbatasan Menuju Desa Balangandang Lalu Mereka Turun Di Pinggir Jalan Yang Sepi Tidak Ada Lalu Lalang Kendaraan Sama Sekali Juga Tidak Ada Perkampungan Di Sana Sejauh Mata Memandang Hanya Ada Pepohonan Besar Di Kiri Dan Kanan Mereka Cemas Karena Hari Semakin Sore Menurut Petunjuk Di Internet Untuk Sampai Di Desa Balangandang Mereka Harus Melewati Jalan Sempit Yang Hanya Muat Satu Mobil Angkot Saja Untuk Itu Mereka Berjalan Sambil Menyeret Koper Dan Menggendong Tas Ransel Menyusuri Jalan Raya Yang Lengang Menyusuri Untung Saja Mereka Berhasil Menemukan Jalannya Ada Papan Petunjuk Arah Yang Sudah Usang Tertancap Di Pertigaan Yang Bertuliskan Desa Balangandang Tetapi Mereka Berdua Resah Karena Takut Tidak Ada Angkot Yang Melintas Sore Ini Sambil Menunggu Angkot Lewat Mereka Duduk Di Sebuah Halte Yang Terbuat Dari Bambu Sesekali Rini Melirik Jam Tangannya Lalu Berdeca Kesal Karena Hari Semakin Sore Duh Gimana Kita Jessica Mulai Panik Tenang Jess Kita Tunggu Sepuluh Menit Lagi Kalau Nggak Ada Angkot Nanti Kita Coba Nyari Penginapan Soalnya Aku Tadi Lihat Nggak Jauh Dari Sini Ada Perkampungan Warga Jessica Menganggup Dan Menyalakan Layar Smartphone Miliknya Duh Rin Nggak Ada Sinyal Lagi Kata Jessica Masa Rini Mengecek Layar Smartphone Dia Menggelengkan Kepala Dia Menggelengkan Kepala Keheranan Padahal Tadi Sinyalnya Penuh Sekitar Lima Menit Kemudian Sebuah Cahaya Mobil Berayun Ayun Dari Kejauhan Dan Perlahan Mendekat Itu Mobil Angkot Berwarna Putih Ada Tulisan Desa Balangandang Di Depan Kaca Mobilnya Rini Dan Jessica Langsung Loncat Loncat Kekirangan Melihat Sebuah Mobil Yang Mendekat Segera Mereka Berhambur Ketengah Jalan Menghentikan Mobilnya Angkot Itu Kosong Tidak Berpenumpang Supirnya Ramah Mempersilahkan Mereka Naik Selang Beberapa Saat Mobil Angkot Yang Mereka Tumpangi Melaju Perlahan Memasuki Jalan Sempit Menuju Desa Balangandang Hari Semakin Gelap Angkot Yang Mereka Naiki Bergoyang Goyang Melewati Jalan Berbatu Cahaya Lampunya Berayun Ayun Menembus Kabut Yang Semakin Tebal Sudah Hampir 30 Menit Berada Di Angkot Tetapi Mereka Tidak Melihat Satu Rumah Pun Yang Dilintasi Sepanjang Perjalanan Hanya Ada Hutan Yang Pohonnya Besar Besar Terdengar Suara Lolong Anjing Dari Kejauhan Juga Kepak Lelawar Yang Berhamburan Di Langit Sepanjang Perjalanan Sopir Angkot Itu Sangat Ramah Ia Menanyakan Maksud Dan Tujuan Mereka Berdua Ke Desa Balangandang Rini Menceritakannya Dengan Hati-hati Karena Takut Disalah Pahami Sesekali Sopir Angkot Itu Menganggup Sambil Melihat Mereka Dari Pantulan Kaca Sepion Depan Tiba-tiba Rini Mengendus Senduskan Hidungnya Kamu Nyumbau Bangkai Gak Sijes Tanya Rini Sambil Mengerutkan Dahinya Di Sekitaran Sini Memang Suka Ada Bangkai Babi Yang Mati Mbak Sopir Angkot Menimpali Oh Begitu Ya Pak Timpal Rini Sambil Menengok Ke Arah Kemudi Seketika Ia Berteriak Saat Melihat Kursi Kemudi Itu Kosong Dengan Setirnya Bergerak Sendiri Mereka Berdua Panik Namun Saat Tendak Kabur Dari Angkot Pintunya Malah Tertutup Sendiri Dan Terkunci Rapat Lampu Di Dalam Ruang Angkot Seketika Padam Mobil Itu Terus Melaju Perlahan Mereka Berteriak Meminta Tolong Sambil Menangis Sejadi Jadinya Angkot Yang Mereka Tumpangi Berhenti Pintunya Terbuka Sendiri Lantas Mereka Buru-buru Turun Dari Angkot Itu Lalu Perlahan Angkotnya Melaju Kembali Menembus Kabut Yang Tebal Rini Menyalakan Senter Ia Menyerotkannya Kesegala Arah Tepat Di Hadapannya Ada Sebuah Gapura Bertuliskan Desa Wisata Balangandang Gapura Itu Terbuat Dari Bambu Dan Kayu Yang Tulisannya Diukir Manual Beberapa Cahaya Lampu Terlihat Dari Kejauhan Tampaknya Itu Adalah Perumahan Warga Jess Ayo Jalan Rini Mencoba Untuk Tenang Ia Memegang Lengan Temanya Yang Masih Nangis Sesenggukan Aku Takut Rin Lirihnya Sambil Mengerutkan Dahi Tenang Jess Disana Ada Pemukiman Warga Jadi Gak Akan Ada Setan Lagi Mereka Berjalan Perlahan Menuju Pemukiman Warga Jalannya Berbatu Sebesar Kepalan Tangan Orang Dewasa Ada Lubang Becek Disana Sini Membuat Rini Dan Jessica Harus Hati-hati Melangkah Dari Kejauhan Segerombolan Anjing Menyadari Kedatangan Mereka Lalu Melolong Ramai-ramai Tanpa Mendekat Rini Mengarahkan Cahaya Senter Kesekelilingnya Ia Melihat Pohon-pohon Mahoni Tertata Rapi Mungkin Hasil Tanam Warga Balang Andang Setibanya Di Pemukiman Mereka Dihampiri Oleh Seorang Lelaki Yang Sedang Ronda Ia Mengenakan Jaket Hitam Cupluk Hijau Celana Panjang Coklat Dan Saru Yang Diselempangkan Perawakan Lelaki Itu Tinggi Besar Lengkap Dengan Kumis Yang Melintang Sempurna Di Atas Bibirnya Membuatnya Semakin Terlihat Garang Ia Menanyakan Maksud Dan Tujuan Mereka Datang Ke Balang Andang Dengan Nada Dingin Rini Menjelaskan Tujuan Mereka Lagi-lagi Dengan Cara Yang Hati-hati Karena Takut Disalah Pahami Lalu Rini Minta Diantar Ke Rumah Pak RT Ia Ingin Meminta Isin Untuk Tinggal Beberapa Bulan Di Desa Balang Andang Kemudian Lelaki Itu Bersedia Mengantar Mereka Ke Rumah Pak Marto Ketua RT Di Sana Mereka Diperlakukan Dengan Hangat Disuguhkan Teh Dan Makanan Pak Marto Adalah Sosok Yang Ramah Dan Sopan Sesekali Ia Menganggup Mendengar Penjelasan Rini Setelah Itu Pak Marto Memberikan Mereka Izin Untuk Tinggal Di Desa Dengan Syarat Harus Sopan Dan Hati-hati Dalam Bertutur Kata Tidak Hanya Itu Ada Satu Syarat Lagi Yang Sakral Jangan Sesekali Menyanyikan Atau Menyetel Lagu Ling Sir Wengi Rini Mengiakan Syarat Itu Lagi Pula Mereka Tidak Tahu Tentang Lagu Ling Sir Wengi Oh Ya Pak Saya Juga Mau Menyebab Penginapan Ada Rumah Atau Kontrakan Kosong Gak Di Desa Ini Tanya Rini Rini Cari Yang Gak Ada Saya Tanya Bisik Jessica Rini Menyenggolnya Dengan Sikut Memberi Isyarat Agar Tetap Sopan Kontrakan Si Gak Ada Tapi Ada Rumah Kosong Kalau Mbak Mau Sewa Rumah Itu Bekas Warga Kami Dulu Nanti Uang Sewanya Biar Masuk Kas Masyarakat Boleh Pak Dimana Ya Rumah Tanya Rini Jessica Mencubit Kecil Pak Rini Rini Itu Rumah Kosong Pasti Ada Saya Tanya Bisik Jessica Rini Berhus Sekali Lagi Ia Meminta Jessica Untuk Tetap Tenang Dan Bersikap Sopan Malam Itu Juga Mereka Diantar Ke Lokasi Rumah Kosong Jarak Sekitar 2 Kilometer Dari Rumah Pak Marto Memang Lokasinya Terpisah Dari Pemukiman Suara debur ombak laut Terdengar Dari Kejauhan Rumah Kosong Itu Dekat Dengan Pantai Ini Rumahnya Mbak Kata Pak Marto Mereka Sudah Tiba Di Rumah Kosong Yang Tampak Sudah Tua Seketika Bulu Kuduk Mereka Merinding Melihat Kondisi Rumah Itu Rumah Itu Punya Duat Yang Utama Di Bagian Depan Dinding Bagian Depannya Sudah Ada Yang Retak Cat Pudar Tidak Jelas Sebelumnya Dicat Warna Apa Ada Beberapa Tanaman Liar Yang Menjalar Sampai Kedinding Juga Di Bagian Lantai Dapat Ditemukan Daun Daun Kering Berserat Bagian Atas Rumah Itu Membentuk Dua Huruf V Terbalik Sebagian Kentingnya Diselimuti Lumut Berwarna Hijau Tidak Ada Listrik Yang Dialirkan Ke Rumah Itu Untuk Sementara Rini Dan Jessica Menggunakan Lampu Canting Sebenarnya PRT Menawari Mereka Untuk Menginap Di Rumahnya Barang Sehari Atau Dua Hari Tetapi Rini Menolak Dia Tidak Mau Merepotkan Orang Lain Jadi Mereka Harus Membersihkan Seluruh Ruangan Rumah Sebelum Ditempati Untung Saja Pak Marto Berbaik Hati Meminjamkan Alat-alat Pembersih Ia Bahkan Membantu Mereka Rumahnya Cukup Besar Ada Pak Marto Menunjukkan Sumur Yang Masih Berair Dan Bisa Mereka Manfaatkan Dengan Menimbahnya Secara Manual Sedangkan Kamar Mandi Satu Lagi Sumurnya Kering Yang Memang Sejak Dulu Tidak Pernah Digunakan Oleh Pemilik Rumah Di Ruang Tamu Ada Lemari Tua Berisi Pernak Pernik Gelas Bercorak Kerajaan Jawa Kuno Juga Beberapa Piring Berwarna Keemasan Tertata Spidol Warna Kuning Di Dinding Ruang Keluarga Sebuah Gambar Anak Kecil Ibu Dan Bapak Dari Gambar Yang Abstrak Tersebut Sangat Jelas Kalau Itu Adalah Hasil Coret Anak Kecil Selesai Membersihkan Semua Ruangan Pak Marto Lantas Pamit Dia Meminjamkan Mereka Kasur Dan Bantal Dari Rumahnya Karena Kasur Di Rumah Kosong Itu Sudah Tidak Layak Pakai Mereka Pada Sebuah Lemari Kayu Yang Sudah Lapuk Di Dalam Lemari Itu Rini Menemukan Sebuah Album Foto Keluarga Yang Sudah Usang Ia Membuka Lembar Demi Lembar Album Foto Yang Menggambarkan Kebahagiaan Sebuah Keluarga Yang Terdiri Dari Sepasang Suami Istri Dan Seorang Anak Perempuan Rini Meraih Sebuah Foto Yang Menarik Perhatiannya Foto Itu Menggambarkan Seorang Anak Perempuan Kisaran Umur 5 Tahun Yang Tengah Berlari Sambil Merentangkan Tangan Hendak Memeluk Ayahnya Yang Sudah Siap Menangkap Pelukan Itu Sementara Ibunya Tengah Berlari Kecil Mengejarnya Sambil Tersenyum Bahagia Mereka Terlihat Sangat Bahagia Yarin Kata Jessica Sambil Memegang Lampu Canting Membuyarkan Perhatian Rini Iya Jess Kayaknya Bahagia Oh iya Kita Tadi Lupa Nanya Siapa Pemilik Rumah Ini Besok Kita Tanya Pujar Jessica Kemudian Jessica Beringsut Mencantolkan Kembali Lampu Canting Ke Dinding Ia Membuka Kopernya Lalu Mengeluarkan Satu Bundel Foto Foto Artis Korea Kesayangannya Ada Foto Sehun Le Min Ho Kim Jong In Wang Sitau Dan Masih Banyak Lagi Kemudian Ia Mengodok Tas Ransel Dan Mengeluarkan Sebuah Lem Satu Persatu Foto Foto Artis Korea Itu Di Olesi Lem Lantas Menempelkannya Di Dinding Serius Kamu Jess Tanya Rini Keheranan Sambil Terus Memperhatikan Jessica Yang Masih Sibuk Menempelkan Foto Artis Korea Kesayangannya Mereka Harus Ikut Kemana Pun Aku Pergi Nia Kamu Percaya Atau Nggak Selain Aku Ngefans Banget Sama Artis Korea Foto Foto Mereka Bawa Keberuntungan Buat Aku Terserah Kamu Aku Ngantuk Mau Tidur Selang Beberapa Menit Rini Sudah Mendenggur Tidur Dengan Pulas Sementara Jessica Masih Sibuk Menempelkan Foto Foto Rini Tega Banget Kamu Ninggalin Aku Tidur Dia Menggoyangkan Tubuh Rini Duh Ngantuk Jess Udah Kamu Tidur Kak Lirih Rini Dengan Mata Masih Terpejam Sambil Mengangguk Sambil Menggaruk Bagian Belakang Kepalanya Segera Jessica Merapatkan Selimutnya Mencoba Untuk Tidur Dan Saat Itu Pula Ia Mengendus Bau Bangka Yang Aromanya Sama Persis Dengan Yang Yang Endus Di Dalam Angkot Jessica Menggoyangkan Bahu Rini Sambil Ketakutan Tetapi Rini Tidur Sangat Nyenyak Dan Belet Pipis Ia Coba Menahannya Tetapi Tidak Bisa Beberapa Kali Ia Minta Rini Untuk Mengantarnya Ke Kamar Mandi Namun Tetap Sajar Ini Susah Dibangunkan Terpaksa Ia Memberanikan Diri Pergi Ke Kamar Mandi Sendirian Malam Itu Bau Bangkai Semakin Menguar Memenuhi Ruangan Rumah Perlahan Jessica Melangkahkan Kakinya Menuju Kamar Mandi Sambil Membawa Lampu Canting Ia Melihat Kiri Kanan Ruang Keluarga Sudah Ada Dinding Yang Retak Dan Berlumut Kemudian Tidak Sengaja Pandangannya Mengarah Kemulut Pintu Kamar Kedua Sangat Gelap Dan Tidak Ada Pintunya Ia Merinding Lalu Mengusap Pundak Belakangnya Ia Mematung Sejenak Ada Dua Pintu Kamar Mandi Di Hadap Nya Jessica Berusaha Mengingat Kamar Mandi Segera Dia Masuk Kedalam Kamar Mandi Tersebut Di Dalam Ia Mengarahkan Lampu Canting Kesegala Arah Sambil Mendongak Memperhatikan Kondisi Kamar Mandi Itu Ada Sebuah Sumur Berbentuk Bulat Dibangun Menggunakan Batu Bata Di Atasnya Ada Sebuah Tiang Dari Besi Untuk Menahan Katrol Sebuah Alat Yang Dikunakan Untuk Menimba Air Tali Sumurnya Terbuat Dari Karet Berwarna Hitam Terlihat Masih Kuat Untuk Menimba Air Sedangkan Embernya Berukuran Kecil Mungkin Hanya Berisi Empat Kayung Air Dinding Kamar Mandi Terlihat Sangat Usang Bahkan Disela-sela Retakan Dinding Sudah Tumbuh Tanaman Liar Sarang Laba-laba Mencuntai Di Sudut Atas Ruangan Lantainya Kering Keramik Berwarna Putih Namun Sangat Kotor Itu Sudah Retak Sana Sini Membuat Jessica Harus Hati-hati Melangkah Karena Bisa Melukai Kakinya Ia Letakkan Lampu Cantinya Di Pinggiran Sumur Pelan-pelan Ia Lemparkan Ember Kedalam Sumur Dan Mulai Menimbah Setelah Selesai Buang Air Kecil Ia Melemparkan Kembali Ember Kedalam Sumur Dengan Maksud Membersihkan Lantai Kamar Mandi Satu Ember Air Berhasil Diangkat Ia Siramkan Kesudut Sudut Lantai Ia Lemparkan Kembali Embernya Kedalam Sumur Tetapi Saat Hendak Diangkat Lagi Kepermukaan Ember Itu Seperti Tersangkut Sesuatu Ia Coba Sekuat Tenaga Menariknya Tetapi Tidak Bisa Tetapi Tetap Tidak Bisa Lalu Ia Arahkan Cahaya Lampu Canting Kedalam Sumur Itu Tampak Genangan Air Bergoyang Goyang Dan Embernya Masih Tenggelam Jessica Berdeca Kesal Ia Harus Mengangkat Ember Itu Kepermukaan Kalau Tidak Besok Tidak Bisa Mandi Ia Kembali Menarik Tali Sumur Itu Sekuat Tenaga Dan Untungnya Berhasil Anehnya Beban Ember Yang Ditariknya Semakin Berat Dari Yang Sebelumnya Wajahnya Meringis Mengeluarkan Semua Tenaga Yang Ia Punya Perlahan Tapi Pasti Ember Itu Naik Kepermukaan Dan Jessica Berteriak Sekencang Kencangnya Ia Terkejut Dengan Apa Yang Ia Lihat Di Atas Ember Itu Ada Seorang Anak Kecil Berkepala Botak Badannya Putih Semua Tersenyum Mengerikan Ke Arah Jessica Itu Adalah Tuyul Rini Jessica Berteriak Lalu Jatuh Pingsan Keesokan Paginya Jessica Siuman Ia Menceritakan Apa Yang Dilihatnya Semalam Sementara Rini Mengelus-elus Punggung Temanya Sambil Sesekali Menyuapi Bubur Hangat Ia Coba Menenangkan Jessica Yang Masih Ketakutan Mulai Hari Itu Rini Pun Berjanji Akan Menemani Jessica Ke Kamar Mandi Setelah Selesai Sarapan Rini Menyiapkan Berkas Kuesioner Penelitiannya Hari Ini Dia Akan Berkeliling Untuk Menanyakan Kepada Warga Tentang Pola Hidup Sehat Rini Mengenakan Jacket Jeans Berwarna Hitam Dan Shell Biru Tipis Sedangkan Jessica Mengenakan Hoodie Hijau Karena Cuaca Di Desa Balang Handang Lumayan Dingin Jalan Di Desa Juga Mulai Rusak Rini Dan Jessica Harus Berhati-hati Saat Melangkah Sebab Banyak Ujung Batu Yang Tajam Dan Bisa Saja Melukai Kaki Mereka Yang Hanya Memakai Sandal Ada Beberapa Anak Kecil Yang Sedang Bermain Bola Plastik Di Halaman Rumah Mereka Memperhatikan Rini Dan Jessica Yang Melintasi Halaman Rini Juga Melihat Ibu-ibu Yang Sedang Sibuk Menyapu Halaman Rumah Dengan Sapu Lidi Sesekali Rini Menganggup Agar Terlihat Sopan Ia Juga Berpapasan Dengan Bapak-bapak Yang Memikul Cangkul Hendak Ke Kebun Kebanyakan Rumah Di Desa Balangandang Berbentuk Rumah Panggung Dengan Atap Hijuk Yang Terkesan Masih Sangat Tradisional Hampir Di Depan Setiap Rumah Ada Pohon Jambu Batu Mungkin Saja Warga Senang Mengkonsumsi Jambu Batu Pikir Rini Seharian Mereka Keliling Warga Sekitar Cukup Bersahabat Saat Dimintai Jawaban Oleh Warga Sekitar Cukup Bersahabat Saat Diminta Jawaban Oleh Rini Tetapi Ada Hal Aneh Yang Rini Perhatikan Dari Warga Desa Mereka Semua Mengenakan Gelang Berwarna Putih Yang Terbuat Dari Sobekan Kain Tetapi Rini Tidak Terlalu Memikirkannya Ia Hanya Ingin Fokus Pada Penelitian Setelah Beres Ia Ingin Cepat Pulang Rini Merasa Cukup Untuk Questioner Hari Ini Ia Mengajak Jessica Pulang Kepenginapan Namun Di Perjalanan Pulang Mereka Berdua Dihadang Oleh Seorang Lelaki Gendut Kepalanya Botak Kiki Depannya Ompong Badannya Bau Telur Busuk Lelaki Itu Membentangkan Tangannya Sambil Melotot Wahai Leluhur Kami Lindungi Kami Dari Kuntilanak Kata Lelaki Itu Sambil Memunceratkan Air Liur Woi Jangan Ganggu Mereka Seorang Pemuda Berambut Sebahu Mengusir Lelaki Menjijikan Itu Kalian Gak Kenapa Napa Mbak Tanya Lelaki Itu Iya Kami Baik Baik Aja Mas Terima Kasih Udah Ngusir Lelaki Itu Timpal Jessica Kenalin Aku Arya Warga Sini Lelaki Tadi Namanya Karno Dia Satu Satunya Orang Gila Dia Satu Satunya Orang Gila Desa Ini Lanjutnya Aku Jessica Dan Ini Temanku Kami Sedang Melakukan Penelitian Disini Iya Mas Sekali Lagi Terima Kasih Sudah Nolongin Kami Sambung Rini Iya Sama Sama Kalian Tinggal Dimana Di Rumah Kosong Dekat Pantai Mas Jawab Rini Hah Serius Siapa Yang Suruh Kalian Tinggal Disana Arya Kaget Mendengar Jawaban Rini Emangnya Kenapa Mas Tanya Rini Arya Terdiam Sejenak Oh Gak Apa Mbak Saya Pulang Dulu Ya Mbak Arya Langsung Pamit Rini Heran Dengan Tingkah Arya Seperti Ada Hal Yang Disembunyikan Tetapi Rini Tidak Mau Berpikir Negatif Rini Yakin Selama Ia Bersikap Baik Maka Semua Akan Baik Baik Saja Sesampainya Di Rumah Ternyata Ada Pak Marto Wah Terima Kasih Loh Pak Baik Banget Sudah Bantu Kami Sapa Rini Pak Marto Tersenyum Tidak Apa Apa Mbak Jarang Jarang Disak Kami Kedatangan Tamu Dari Kota Ujarnya Setelah Selesai Memasang Kabel Listrik Rini Menyerahkan Sejumlah Uang Sewa Ke Pak Marto Pak Marto Sempat Menolak Karena Uang Yang Diberikan Rini Terlalu Besar Tapi Rini Tetap Memaksanya Agar Menerima Uang Itu Rini Berharap Uangnya Bisa Dimanfaatkan Untuk Kemaslahatan Warga Desa Malam Kedua Mereka Tinggal Di Rumah Itu Kali Ini Rumah Semakin Bersih Dan Lumayan Layak Untuk Ditempati Mereka Bahkan Membereskan Dua Kamar Kosong Halaman Belakang Rumah Dan Kamar Mandi Tua Yang Tidak Bisa Dipunakan Mereka Juga Membersihkan Berkudang Yang Ternyata Masih Berfungsi Dengan Baik Hanya Saja Antina Sebelah Kanannya Patah Tapi Masih Bisa Menyiarkan Tayangan Dengan Jernih Bukan Hanya Itu Saja Jessica Juga Menemukan Sebuah Tone Table Alat Musik Pemutar Piringan Hitam Malam Itu Hujan Turun Sangat Deras Mereka Berdua Duduk Di Ruang Keluarga Sambil Nonton TV Yang Hanya Bisa Menayangkan Satu Channel Saja Hingga Akhirnya Mereka Tertidur Kulas Sedangkan TV Masih Menyala Entah Jam Berapa Rini Terbangun Dari Tidurnya Ia Merasa Seperti Ada Yang Meniupi Kuping Kanannya Ia Mematikan TV Dan Merai Selimut Mencoba Kembali Untuk Tidur Sedangkan Diluar Hujan Semakin Deras Ditambah Suara Deburan Ombak Laut Yang Sesekali Terdengar Dari Kejauhan Sesaat Sebelum Ia Akan Terlelap Tiba-tiba Terdengar Suara Gemurus Gerombolan Orang Membaca Mantra Dalam Bahasa Jawa Yang Tidak Rini Mengerti Derap Langkah Mereka Terdengar Jelas Melintasi Halaman Rumah Buru-buru Rini Mengintip Dari Balik Jendela Ia Melihat Warga Berbondong-bondong Menuju Ke Arah Pantai Membawa Nasi Tumpeng Kepala Kambing Ayam Hitam Yang Masih Hidup Dan Buah-buahan Rini Mengecek Jam Di Smartphone Ini Masih Jam 2 Pagi Apa Yang Akan Mereka Lakukan Hati Rini Bertanya-tanya Sajian Kuntilanak Tiba-tiba Dari Arah Belakang Terdengar Suara Anak Kecil Mengagetkannya Ia Menoleh Dengan Nafas Terengah-engah Tapi Tidak Ada Siapa-siapa Ia Tapi Tidak Berwujud Nafasnya Terengah-engah Ia Menoleh Kekiri Kanan Mencari Dari Mana Sumber Suara Anak Kecil Tadi Sementara Itu Rini Juga Penasaran Dengan Apa Yang Dilakukan Warga Desa Di Pantai Segera Ia Mengambil Payung Di Kamarnya Lalu Mengendap-endap Keluar Lalu Mengendap-endap Keluar Rumah Mengikuti Rombongan Warga Di Tengah Hujan Deras Ia Melangkah Dengan Hati-hati Sambil Sesekali Bersembunyi Di Balik Pepohonan Senter Kecil Yang Ia Bawa Cukup Untuk Menerangi Langkahnya Rombongan Warga Sangat Hidmat Membaca Mantra Sambil Terus Melangkah Guntai Ke Pantai Sesampainya Di Sana Rini Bersembunyi Di Balik Semak-semak Rini Bersembunyi Di Balik Semak-semak Tanaman Pandan Yang Tumbuh Menghadap Laut Lepas Di Sana Seorang Lelaki Berdiri Sambil Membawa Kepala Kerbau Ia Menghanyutkan Buah-buahan Dan Nasi Tumpeng Kemudian Mengambil Kepala Kambing Dan Melemparkannya Kedalam Gua Yang Dekat Dengan Bibir Pantai Dari Kejauhan Itu Rini Mendengar Suara Lengkingan Ayam Yang Dicekik Lehernya Lalu Lelaki Itu Berdiri Kembali Lantas Melemparkan Ayam Ayam Hitam Itu Ketengah Laut Sesaat Sebelum Rini Hendak Pulang Seorang Lelaki Kendut Dan Menjijikan Mengagetkannya Dari Belakang Itu Lelaki Yang Ia Jumpai Tadi Siang Lindungi Kami Dari Kuntilanak Wahai Leluhur Kami Kata Lelaki Itu Dengan Tubuh Basah Kuyuk Rini Tidak Menghiraukannya Dan Bergegas Lari Menembus Hujan Deras Sesampainya Di Rumah Ia Menemukan Hal Aneh Lagi Ada Bercak Darah Di Lantai Bercak Darah Itu Menjalar Dari Pintu Depan Sampai Ke Kamar Mandi Yang Tidak Bisa Digunakan Perlahan Rini Mengikuti Arah Bercak Darah Dengan Hati Hati Sesekali Ia Mendengar Pektir Menyambar Dari Kejauhan Rini Mulai Tegang Ia Membuka Perlahan Pintu Kamar Mandi Tua Itu Menyerotkan Senter Ia Melihat Ada Bercak Darah Di Dinding Sumur Nafasnya Terengah Engah Sambil Perlahan Mengarahkan Cahaya Senter Kemulut Sumur Rini Ia Kaget Lalu Menoleh Ke Belakang Anjir Kamu Ngegetin Aku Aja Jes Kata Rini Sambil Berdeca Kesal Anter Pipis Pintar Jessica Yaudah Ayo Sebelum Meninggalkan Sumur Tua Rini Sempat Menyerotkan Senternya Dan Anehnya Bercak Darah Itu Hilang Bukan Hanya Disana Saja Tapi Bercak Darah Yang Tadi Ia Lihat Di Lantai Ruangan Rumah Juga Hilang Ini Aneh Sudah Beberapa Hari Ini Rini Selalu Mendengar Suara Seseorang Yang Sedang Mengunyah Makanan Suara Itu Berasal Dari Sumur Tua Yang Airnya Kering Kerontang Ia Pernah Memeriksa Melut Sumur Itu Tapi Tidak Ada Apa-apa Disana Hanya Tanah Kering Dan Tumbuhan Liar Yang Mencuntai Di Dinding Sumur Suara Mengerikan Itu Selalu Datang Setiap Jam 12 Malam Anehnya Setiap Kali Ia Membangunkan Jessica Suara Itu Langsung Hilang Malam Itu Rini Kembali Terbangun Dari Tidurnya Ia Mendengar Samar Samar Sebuah Keributan Anak Kecil Yang Sedang Bermain Di Ruang Keluarga Anehnya Tidak Ada Siapa-siapa Disana Kemudian Ekor Matanya Melihat Sekelebat Bayangan Manusia Yang Melintasi Cendela Kaca Rumahnya Disana Ada Seorang Pria Tengah Berdiri Di Halaman Rumah Pria Itu Terlihat Memerhatikan Kearah Rini Tidak Begitu Jelas Wajahnya Seperti Apa Karena Tertutup Oleh Gelap Entah Kenapa Tiba-tiba Saja Lelaki Itu Melempar Sebuah Batu Ke Arah Cendela Rumah Itu Sangat Mengagetkan Rini Bahkan Sampai-sampai Jessica Juga Terbangun Ada Apa Rini Jessica Terperanjat Mengampiri Rini Lalu Memegang Erat Lengan Temannya Itu Jantung Rini Masih Berdebar Nafasnya Turun Naik Dengan Cepat Tadi Ada Cowok Melempar Batu Kerumah Orang Gila Itu Lagi Bukan Jess Ini Badannya Kurus Aku Nggak Tahu Siapa Mukanya Nggak Kelihatan Jessica Mengintip Dari Celah Pecahan Kaca Tapi Tidak Ada Siapa Siapa Sebuah Batu Kembali Dilemparkan Kali Ini Mengenai Pintu Mereka Berteriak Meminta Tolong Terlihat Dari Balik Pecahan Cendela Sebuah Bayangan Lelaki Misterius Itu Semakin Mendekat Rini Berlari Ke Kamar Untuk Mengambil Sebilah Pisau Dari Dalam Ransel Lelaki Itu Menggedor Pintu Memaksa Masuk Jangan Masuk Atau Aku Bunuh Ya Dengerin Aku Nggak Segan Segan Bunuh Orang Bentak Rini Kapan Kamu Pernah Bunuh Orang Rini Tanya Jessica Di Tim Online Jawab Rini Singkat Pintu Berhenti Dikedor Sepertinya Lelaki Misterius Sudah Pergi Pelan Pelan Rini Melangkah Mendekati Cendela Dengan Sebilah Pisau Di Kenggam Sementara Itu Jessica Membuntuti Dari Belakang Dia Tanpa Ketakutan Rini 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 Mengintip Dari Celah Cendela Tidak Ada Siapa Siapa Di Luar Kemudian Tiba-tiba Saja Sebuah Batu Besar Kepalan Tangan Orang Dewasa Melayang Mengarah Ke Wajahnya Untung Saja Rini Berhasil Menghindar Tetapi Pipi Kirinya Terkena Pecahan Kaca Perlahan Satu Dua Tetes Darahnya Jatuh Ke Lantai Pak Kita Harus Pindahkan Mereka Dari Rumah Itu Kata Arya Dengan Logat Jawa Yang Kental Pak Marto Membuka Kacamatanya Sambil Mengebuskan Nafas Berat Tidak Bisa Arya Mereka Tidak Mau Merepotkan Warga Sini Lagi Pulang Tidak Ada Penginapan Di Kampung Kita Pusurti Istri Pak Marto Menyukuhkan Ubi Hangat Dan Teh Manis Kemudian Duduk Bersama Mereka Di Ruang Tamu Pak Ong Kita Tidak Tau Dimana Kuntilanak Itu Bersarang Sekarang Aku Takutnya Selama Ini Kuntilanak Itu Bukan Bersemayam Di Dalam Gua Tetapi Di Dalam Rumah Tua Itu Kau Tenang Saja Arya Kuntilanak Itu Tidak Akan Bangkit Lagi Kau Tau Sendiri Selama Ini Kita Rajin Sarjenan Arya Menundukan Kepala Sambil Cemas Pak Marto Bapak Belasan Anak Di Desa Kita Hilang Tau Tengkorak Ngapung Di Pantai Keramat Aku Tidak Mau Kalau Hal Ini Kejadian Lagi Sama Warga Kita Pak Marto Tersenyum Orang Orang Kota Itu Sudah Kuingatkan Agar Tidak Menyanyikan Lingsir Wengi Lagipula Mereka Tidak Tahu Lagu Itu Malam Kembali Beringsut Entah Kenapa Akhir Akhir Ini Hujan Sering Turun Petir Menyambar Dari Kejauhan Saling Sahut Menyaut Kilat Berkelebat Mematulkan Cahaya Pada Dinding Rumah Yang Rini Tempati Angin Bertiuk Tak Terarah Melengkungkan Pepohonan Mahoni Di Desa Balang Andang Debur Ombak Terdengar Semakin Keras Dari Kejauhan Mungkin Laut Akan Segera Pasang Saat Itu Rini Sibuk Memeriksa Hasil Kuesioner Penelitianya Sedangkan Jessica Sedang Asik Mandi Sambil Mendengarkan Radio Di Smartphone Siaran Radio Memutarkan Lagu Pop Barat Yang Sedang Hits Pertama Lagu Shape Of You Oleh Ed Siren Kedua Lagu Havana Oleh Camilla Cabello Dan Lagu Bat Liar Imagine Dragon Jessica Menari Nari Sambil Sesekali Mengikuti Lirik Lagu Itu Ia Mengguyurkan Air Ketubuhnya Memijat Mijat Rambutnya Menggunakan Sampo Murahan Yang Ia Beli Di Pinggiran Jalan Kemudian Lagu Itu Berhenti Balik Lagi Bersama Para Fadillah Ternyata Waktunya Penyiar Radio Berbicara Jessica Lanjut Mandi Dan Tidak Memperhatikan Perkataan Penyiar Radio Itu Jadi Guys Ini Lagunya Yang Dipercaya Bisa Mengundang Kuntilanak Serem Ya Yuk Kita Dengerin Jessica Mengguyurkan Air Ketubuhnya Ia Merasa Lingsirwangi Seliramu Temeng Keng Sirno Ojo Tangi Nggon Mukuling Awas Jongetoro Aku Lagi Bang Wingo Wingo Jin Setan Kang Ta Utusi Tet Yosebarang Wajo Lelayu Sepet Setelah lagu Lingsirwangi Selesai Diputar Suara Ledakan Sangat Keras Terdengar Dari Kamar Mandi Sebelah Yang Tidak Berfungsi Jessica Buru-buru Mengenakan Anduk Sedangkan Rini Sudah Berdiri Di Mulut Pintu Kamar Mandi Itu Jessica Keluar Melongokan Kepalanya Ada Apa Rini Tanya Jessica Lirih Namun Rini Tidak Menjawab Dan Masih Mematung Sambil Memandangi Ke Arah Sumur Tua Sebilah Papan Yang Menutupi Mulut Sumur Bergetar Hebat Seperti Ada Sesuatu Yang Memaksa Untuk Keluar Terdengar Suara Decak Seseorang Dari Dalam Sumur Seperti Sedang Memakan Sesuatu Lalu Papan Itu Terpental Ke Awang Awang Sesosok Wanita Dengan Ukuran Tubuh Sebesar Kerbau Rambutnya Menutupi Semua Bagian Tubuh Muncul Dari Sumur Itu Dan Terbang Perlahan Sambil Tertawat Sekikikan Itu Jelas Kuntilanak Sosok Wanita Itu Menguap Menembus Loteng Dan Hilang Begitu Saja Diiringi Suara Petir Yang Mengelegar Ada Apa Ini Arya Tiba-tiba Datang Menghampiri Mereka Rini Dan Jessica Pingsan Seketika Arya Membopong Mereka Satu Persatu Ke Atas Sofa Ia Meraih Smartphone Jessica Yang Tergeletak Di Atas Sumur Dan Masih Menyala Ia Lalu Mematikan Radionya Beberapa Saat Kemudian Pak Marto Datang Dengan Membawa Sebuah Keris Dan Seikat Daun Kelapa Kering Ia Merasakan Kebangkitan Kuntilanak Wajahnya Panik Dan Buru-buru Menutup Pintu Rumah Arya Jangan Sampai Warga Tahu Kedua Wanita Ini Bisa Tewas Dibunuh Warga Wajah Arya Memerah Ia Menahan Amarah Dalam Dirinya Sekarang Bagaimana Usah Aku Kasih Tahu Tau Pak Kuntilanak Sialan Itu Pasti Bersembunyi Di Rumah Kosong Ini Kalau Tahu Begitu Sudah Kubakar Rumah Seseorang Menggedor Pintu Sambil Memanggil Manggil Pak Marto Arya Mengintip Dari Balik Cendela Itu Tias Anak Perempuan Pak Marto Satu-satunya Sudah Lama Arya Mengejar Cintanya Namun Tetap Diabaikan Melihat Kedatangan Tias Buru-buru Arya Membukakan Pintu Pak Anak Bumina Hilang Ujar Tias Dengan Nafas Terengah Kuntilanak Sialan Pak Marto Berdeca Kesal Arya Jaga Mereka Dulu Ingat Jangan Sampai Ada Warga Tahu Tentang Ini Binta Pak Marto Arya Menganggup Pak Marto Lari Keluar Rumah Sambil Mengacungkan Keris Tias Membuntut Di Belakangnya Sementara Arya Memandangi Kedua Perempuan Kota Yang Terbaring Di Atas Sofa Tua Ia Mengeluarkan Sebilah Pisau Yang Diselipkan Di Belakang Pinggangnya Kemudian Ia Memotong Beberapa Helai Rambut Jessica Dan Memasukkannya Kesaku Kemejanya Sambil Melirik Ke Arah Cendela Takut Kalau Pak Marto Tahu Seminggu Berlalu Semenjak Kebangkitan Kuntilanak Delapan Anak Hilang Tengkorak Mereka Ditemukan Mengapung Di Pantai Keramat Setiap Hari Warga Panik Menangis Di Halaman Rumah Mereka Bahkan Ayah Dari Anak Anak Yang Hilang Sudah Membakar Lubang Gua Yang Dipercaya Jadi Persembunyian Kuntilanak Mereka Melontarkan Sumpah Serapa Dan Berjanji Akan Membalas Dendam Pada Kuntilanak Itu Desa Saat Itu Menjadi Sangat Mencekam Tapi Belum Ada Warga Yang Tahu Kalau Jessica Penyebab Bangkitnya Kuntilanak Setiap Malam Semua Orang Tua Di Desa Balangandang Tidak Pernah Tidur Mereka Selalu Menjaga Anak 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 Tetapi Tetap Saja Satu Persatu Anak Anak Mereka Hilang Bahkan Anak 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 Itu Diculik Saat Sedang Buang Air Besar Menurut Kepercayaan Warga Balangandang Ruh Anak Mereka Akan Dijadikan Tuyul Oleh Kuntilanak Korban Semakin Bertambah Salah Satu Warga Balangandang Mulai Curiga Kepada Kedua Wanita Kota Itu Semenjak Kehadirannya Di Desa Kuntilanak Malah Bangkit Lagi Jadi Malam Itu Warga Berbontong-bontong Mendatangi Kediaman Rini Dan Jessica Sambil Membawa Parang Balok Linggis Dan Batu Siap Membunuh Mereka Berdua Di Dalam Rumah Rini Mendengar Kemuruh Langkah Warga Berduyun-duyun Mendekat Arya Tiba-tiba Muncul Dari Pintu Belakang Rumah Ia Mengajak Rini Dan Jessica Untuk Sekerah Kabur Dari Rumah Mereka Bertiga Berhambur Lewat Pintu Belakang Menembus Perkebunan Mahoni Arya Menuntun Lengan Rini Sedangkan Jessica Sekuat Tenaga Membuntuti Dari Belakang Dari Kejauhan Terlihat Cahaya Api Menyala Asap Membubung Di Langit Rumah Tua Itu Dibakar Warga Rini Dan Jessica Menangis Sesenggukan Sambil Terus Berlari Sekuat Tenaga Di Tengah Tengah Kebun Di Antara Pepohonan Mahoni Yang Menjulang Tinggi Tiba-tiba Jessica Berhenti Berlari Dadanya Terpental Seperti Ada Yang Menendangnya Dari Belakang Ia Lalu Tersenyum Mengerikan Kedua Matanya Putih Polos Ia Mendekat Kesebuah Pohon Mahoni Dan Mencedot Cedotkan Kepalanya Sendiri Sampai Darah Bercucuran Rini Menangis Sambil Menyadarkan Jessica Tetapi Jessica Tetap Mengamuk Bahkan Mengunyah Lidahnya Sendiri Darah Sempurna Memenuhi Wajahnya Lalu Perlahan Ia Mengapung Ke Atas Awang Awang Sambil Tertawat Sekikikan Rini Menahan Kaki Jessica Yang Melayang Tapi Tidak Bisa Jessica Hilang Diantara Ranting Ranting Pohon Mahoni Sudah Rini Ayo Lari Arya Menarik Jangan Rini Jessica Rini Menangis Sejadi Jadinya Matanya Sembab Ia Berlari Ragu Sambil Menangis Arya Membawa Rini Bersembunyi Di Sebuah Kubuk Kubuk Berukuran Kecil Terbuat Dari Bambu Dan Ijuk Di Dalam Kubuk Itu Sangat Gelap Rini Menyalakan Senter Smartphone Ia Masih Menangis Sambil Memohon Kepada Arya Agar Mau Menyelamatkan Jessica Lokasi Kubuk Itu Jauh Dari Pemukiman Warga Bahkan Bisa Dibilang Sudah Masuk Ke Wilayah Hutan Liar Tidak Ada Lagi Pohon Mahoni Yang Berbaris Rapi Hanya Ada Pohon Pohon Liar Yang Besar Burung Hantu Berkukuk Di Antara Ranting Ranting Pohon Angin Berhembus Halus Dan Dingin Mungkin Saja Gubuk Itu Dulunya Digunakan Untuk Memasung Orang Gila Yang Diasingkan Warga Rini Kau Tinggal Disini Jangan Keluar Aku Mau Jemput Pak Marto Dulu Biar Dia Bisa Bantu Kamu Tunggu Sampai Aku Kembali Rini Mengangguk Dengan Wajah Ketakutan Arya Aku Mohon Selamatkan Jessica Arya Tidak Menjawab Dia Hanya Memandangi Wajah Rini Sejenak Lalu Pergi Rini Melangkah Ke Pojokan Kemudian Duduk Sambil Memeluk Lutut Ia Mengarahkan Cahaya Senter Smartphone Ke Dinding Bilik Dengan Perlahan Disana Terpajang Sebuah Foto Hitam Putih Yang Sudah Usang Itu Foto Seorang Wanita Berpakaian Pengantin Raut Wajahnya Terlihat Murung Siapa Wanita Itu Tanya Rini Dalam Hati Kemudian Ia Arahkan Kembali Perlahan Cahaya Senternya Ke Kanan Terlihat Sebuah Boneka Panda Yang Sudah Kotor Ia Arahkan Cahayanya Lagi Ke Kanan Dan Tiba-tiba Saja Cahaya Senternya Menyinari Tubuh Seorang Wanita Itu Jessica Ia Tersenyum Mengerikan Dengan Darah Berlumuran Di Wajahnya Rini Terkejut Dan Berteriak Sontak Ia Berhambur Keluar Kubuk Dengan Nafas Terengangah Jess Perlahan Ia Mendekat Kembali Ke Pintu Kubuk Ia Dorong Pintu Yang Terbuat Dari Bambu Itu Digerakannya Cahaya Senter Kesegala Arah Tapi Tidak Ada Siapa Siapa Di Dalam Lalu Saat Itu Juga Terdengar Suara Jessica Menyanyikan Ling Sir Wengi Dari Arah Belakang Ling Sir Wengi Seliramu Temeng Keng Sirno Kocotangi Awas Jong Toro Aku Lagi Bang Wingo Wingo Jin Setan Kang Ta Utusi Jessica Bernyanyi Sambil Mematung Tertunduk Mengadap Pohon Besar Jess Kita Pulang Yuk Disini Gak Aman Kita Nyari Jalan Pulang Aja Ajak Rini Ragu Ragu Ia Mendekat Jessica Masih Berdiri Mengadap Pohon Hutan Itu Gelap Hanya Cahaya Senter Ini Yang Menjadi Penerang Jessica Tidak Menjawab Ajakan Rini Ia Terus Menyanyikan Lingsir Wangi Dengan Fasih Juga Mengerikan Langkah Rini Semakin Mendekat Ia Menelan Luda Sendiri Sambil Menyerotkan Senter Ke Punggung Jessica Perlahan Ia Mengangkat Tangannya Hendak Menyentuh Pundak Jessica Jess Sesaat Sebelum Lengan Rini Menyentuh Pundak Jessica Suara Seorang Perempuan Yang mirip Manggilnya Dari Arah Kanan Rini Itu Bukan Aku Rini Mencari Sumber Suara Jessica Tetapi Tidak Ada Buru-buru Ia Kembali Masuk Kedalam Kubuk Semua Sudah Tidak Terkendali Hatinya Berdebar Tidak Karuan Sesaat Kemudian Pak Marta Muncul Dan Mengajak Rini Untuk Pergi Dari Kubuk Ayo Nak Bapak Sudah Siapkan Mobil Pickup Kamu Harus Cepat Pergi Dari Desa Ini Pak Tolongin Jessica Pak Dimana Dia Itu Tunjuk Rini Ke arah Sosok Jessica Yang Masih Mematung Menyanyikan Lengsir Wengi Waduh Itu Udah Bukan Dia Setan Itu Ujar Pak Marta Ayo Pergi Ngapain Disini Angker Lanjut Pak Marta Pak Marta Menuntun Lengan Rini Sambil Berjalan Mengikuti Pak Marta Rini Sesekali Menoleh Ke arah Sosok Wanita Yang Menyerupai Jessica Seketika Wanita Itu Balik Menoleh Padanya Dan Tersenyum Mengerikan Sambil Melotot Rini Memalingkan Pandangannya Dan Buru-buru Menyeimbangkan Langkah Pak Marta Malam Semakin Larut Rini Merasa Semakin Dibawa Masuk Kedalam Hutan Ia Mendengar Jangkrik Melengking Saling Sahut Menyaut Dengkur Babi Dari Kejauhan Kukuk Burung Hantu Dan Sebuah Raungan Mungkin Saja Seekor Macan Saat Rini Berlari Kecil Mengejar Langkah Pak Marta Tiba-tiba Matanya Menangkap Bayangan Jessica Yang Sedang Berdiri Di Antara Pohon-pohon Besar Ia Ia Menangis Sambil Melambekan Tangannya Seolah Memohon Pada Rini Rin Jangan Tinggalin Aku Kan Bentar Lagi Aku Mau Wisuda Suara Itu Mengiang Di Telinga Rini Ia Kemudian Menghentikan Langkahnya Ada Apa Tanya Pak Marto Jessica Pak Itu Jessica Bukan Itu Setan Ayo Cepat Kita Keluar Dari Hutan Ini Jess Maafin Aku Kata Rini Sambil Melanjutkan Langkahnya Sesampainya Di Jalan Raya Sebuah Mobil Pickup Sudah Terparkir Di Sana Pak Marto Segera Masuk Dan Mengemudikannya Di Perjalanan Rini Masih Menangisi Temannya Ia Tidak Menyangka Hal Ini Terjadi Teman Kamu Itu Membangkitkan Kuntilanak Di Desa Kami Kata Pak Marto Sambil Terus Mengemudikan Mobil Jessica Menoleh Sambil Mengusap Air Matanya Dulu Juga Pernah Dibangkitkan Oleh Warga Kami Namanya Anjani Dia Orang Yang Punya Rumah Tua Yang Selama Ini Kamu Tempati Lanjut Pak Marto Dulu Dia Orang Paling Kaya Di Desa Suaminya Pengusaha Kayu Mahuni Tapi Si Anjani Sialan Ini Malah Selingkuh Sama Salah Satu Warga Desa Ada Yang Melihatnya Sedang Bercinta Di Pantai Keramat Dan Menyanyikan Lingsir Wengi Membangkitkan Kuntilanak Belasan Anak Hilang Di Culi Kuntilanak Besoknya Tengkorak Mereka Mengapung Di Pantai Keramat Pak Marto Menarik Nafas Berat Dan Mengembuskannya Semenjak Saat Itu Warga Marah Pada Anjani Dan Tiba-tiba Saja Dia Hilang Entah Hidup Atau Mati Kami Tidak Pernah Melihat Jasad Sedangkan Suami Dan Anaknya Pindah Ke Kota Setelah Tahu Dihianati Anjani Pak Marto Menutup Cendela Mobil Kuntilanak Itu Sempat Hilang Dan Sekarang Malah Teman Kamu Buat Masalah Besar Di Desa Kami Dia Yang Membangkitkan Kuntilanak Itu Tiba-tiba Mobil Berhenti Mendadak Ada Sosok Jessica Menghalangi Jalan Ia Tersenyum Mengerikan Sambil Melotot Melambai Lambaikan Tangannya Pak Marto Menabrak Sosok Yang Menyerupai Jessica Mobil Yang Ia Kendarai Menembus Gelap Ia Ingin Segera Menyelamatkan Rini Yang Tengah Dikepung Warga Balang Andang Tepat Di Pagi Buta Ia Akhirnya Berhasil Membawa Rini Ke Terminal Angkot Lekas Pulang Jangan Datang Ke Desa Balang Andang Lagi Kata Pak Marto Rini Menganggup Wajahnya Masih Terlihat Murung Ia Tidak Tahu Harus Berkata Apa Lagi Ia Merasa Sangat Bersalah Telah Membawa Jessica Ke Desa Balang Andang Penelitiannya Gagal Jessica Pun Hilang Semua Kacau Sementara Itu Di Desa Balang Andang Warga Masih Mencari Keberadaan Rini Mereka Marah Besar Membakar Rumah Tua Menyumpah Nyumpai Pantai Keramat Dan Melepas Gelang Gelang Putih Yang Mereka Gunakan Untuk Menangkal Kuntilanak Gelang Itu Mereka Bakar Dan Berjanji Tidak Akan Pernah Menggunakannya Lagi Bukan Hanya Itu Saja Mereka Juga Tidak Akan Mau Lagi Melakukan Sajian Kuntilanak Selama Ini Mereka Merasa Dibodohi Oleh Ritual Itu Semua Sia Sia Anak Anak Mereka Tetap Hilang Dimakan Kuntilanak Beberapa Hari Kemudian Kuntilanak Itu Terus Menghantui Desa Balang Andang Kadang Mereka Mendengar Suara Sekikikannya Di Antara Ranting Ranting Pohon Bukan Hanya Itu Saja Salah Satu Warga Juga Sering Melihat Sosok Jessica Sedang Berenang Di Pantai Keramat Sangat Kuntilanak Sebagian Warga Sudah Mengungsi Pindah Ke Desa Lain Untuk Menyelamatkan Anak 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 Apalagi Wanita Yang Sedang Hamil Ada Warga Yang Mengalami Hal Aneh Tiba Tiba Saja Bayi Dalam Kandungan Mereka Hilang Perut Perempuan Yang Hamil Di Desa Balang Andang Mendadak Kempes Bayi Itu Raib Dimakan Kuntilanak Belum Ada Yang Bisa Menghentikan Teror Kuntilanak Itu Sampai Akhirnya Desa Balang Andang Resmi Ditutup Mereka Berpencar Mencari Desa Desa Yang Aman Dari Kuntilanak Bahkan Sebagian Dari Mereka Ada Yang Pindah Ke Kota Gapura Yang Bertuliskan Desa Wisata Pun Dihancurkan Agar Tidak Ada Lagi Yang Datang Ke Desa Balang Andang Kini Desa Balang Andang Itu Tidak Berpenghuni Juga Tidak Ada Yang Berani Mengunjungi Desa Itu Hujan Mengguyur Desa Balang Andang Yang Tidak Lagi Berpenghuni Langkah Area Tergesa Tubuhnya Sudah Basah Semua Ia Membawa Kantong Plastik Berisi Beberapa Lair Rambut Itu Rambut Jessica Sesampainya Di bekas Rumah Tua Yang Sekarang Hanya Tersisa Lantainya Saja Ia Berlutut Di Samping Lubang Sumur Tua Perlahan Dan Lirih Ia Menyanyikan Lingsir Wengi Kemudian Ia Taburkan Potongan Rambut Jessica Kedalam Sumur Rambut Itu Tinggal Beberapa Helai Saja Karena Ia Sudah Menyerahkan Sebagian Helai Kekuntilanak Ketika Desa Masih Berpenghuni Perlahan Sesosok Kuntilanak Muncul Dari Mulut Sumur Sambil Memeluk Jessica Yang Menangis Terseduh Seduh Doro Kunti Hamba Sudah Memberi Tumbal Padamu Tolong Kabulkan Permintaan Hamba Buatlah Gartias Mau Menikah Dengan Hamba Wahai Ndoro Kunti Satu Bulan Kemudian Kehidupan Rini Berubah Drastis Ia Menjadi Sangat Pemurung Skripsinya Terbengkalai Ia Masih Tidak Bisa Menerima Kejadian Yang Ia Alami Di Desa Balangandang Jessica Sering Muncul Dalam Mimpinya Ia Menangis Dan Meminta Tolong Dari Dalam Sumur Tua Rini Yakin Kalau Jessica Masih Hidup Di Suatu Malam Ia Pernah Bermimpi Bertemu Dengan Seorang Kakek Tua Yang Mengaku Warga Desa Balangandang Kakek Itu Memberikan Secari Kertas Yang Berisi Mantra Dalam Bahasa Jawa Selamatkan Temanmu Dia Masih Hidup Bacakan Mantra Ini Di Lubang Sumur Itu Begitulah Kata-kata Kakek Tua Dalam Mimpi Yang Masih Ia Ingat Dan Anehnya Ketika Ia Terbangun Dari Tidur Ia Menemukan Secari Kertas Yang Berisi Satu Paragraf Tulisan Dalam Bahasa Jawa Ini Gila Ia Semakin Yakin Kalau Temannya Masih Hidup Dan Ia Harus Menyelamatkannya Akhirnya Rini Memutuskan Untuk Kembali Ke Desa Balangandang Walau Mencoba Meyakinkan Warga Kalau Ia Tidak Bersalah Setibanya Di Pertigaan Halte Angkot Itu Sudah Tidak Ada Ia Mendengar Dari Sopir Angkot Terminal Kalau Desa Balangandang Sudah Ditutup Karena Angker Dan Tidak Ada Angkot Jurusan Desa Balangandang Terpaksar Ini Harus Berjalan Kaki Dari Pertigaan Menuju Desa Balangandang Sejauh Mata Memandang Hanya Hujan Hari Semakin Sore Perjalanan Rini Masih Jauh Ia Kemudian Mempercepat Langkahnya Agar Bisa Sampai Sebelum Gelap Sesampainya Di Desa Balangandang Rini Terheran Heran Gapura Yang Bertuliskan Desa Wisata Sudah Tidak Ada Rumah Rumah Warga Sepi Tidak Ada Anak Kecil Yang Sering Bermain Bola Di Alaman Rumah Tidak Ada Bapak Bapak Yang Hendak Pergi Ke Kebun Tidak Ada Lagi Ibu Ibu Yang Sudah Menyapu Alaman Rumah Desa Itu Sekarang Tidak Berpenghuni Kabut Menyelimuti Desa Membuat Kesan Angker Debur Ombak Terdengar Jelas Dari Kejauhan Rini Berlari Kecil Menuju Bekas Rumah Tua Yang Hanya Tersisa Lantainya Saja Buru Buru Ia Mengampiri Sumur Tua Yang Sudah Tertutup Tanaman Lear Ia Keluarkan Secari Kertas Dari Saku Tasnya Lalu Ia Mendekat Kemulut Sumur Dan Membacakan Mantra Itu Perlahan Kuntilanak Mulih Menyangkuto Ocon Jupu Awakku Ocon Jupu Rambutku Ocon Nyowonyow Waka Wolo Bali Menyang Jagat Sampean Seketika Asap Kental Muncul Dari Dalam Lubang Sumur Rini Menelan Ludahnya Sendiri Jantungnya Berdebar Kemudian Ia Mendengar Tangis Jessica Dari Dalam Sumur Rini Menyibakan Tanaman Lear Yang Menutup Lubang Sumur Disana Ia Melihat Sosok Kuntilanak Sedang Memeluk Tubuh Jessica Jess Teriak Rini Dari Atas Sumur Jessica Masih Menangis Dan Tidak Menjawab Sementara Rini Masih Melongokan Kepalanya Kedalam Sumur Setelah Membaca Mantra Lingsir Wengi Rini Melongokan Kepalanya Kedalam Sumur Sambil Berjincit Tiba-tiba Dari Arah Belakangnya Seorang Lelaki Tanpa Mengenakan Sandal Berjalan Perlahan Dengan Semilah Pisau Di Tangannya Seperti Hendak Menikam Rini Sekiranya Tinggal Satu Depah Jaraknya Dari Rini Ia Bersiap Menusuk Punggung Rini Dengan Sekuat Tenaga Namun Seorang Lelaki Bertubuh Gendut Rini Rini Terkejut Saat Berbalik Badan Dan Melihat Arya Sedang Bergelahi Dengan Orang Gila Yang Pernah Mengganggunya Dulu Dengan Ganas Arya Menusuk Nusukan Pisaunya Ketubuh Lelaki Gendut Darah Mengucur Dengan Deras Dari Lubang Bekas Tusukan Di Tubuh nya Tapi Ia Masih Mampu Bertahan Melawan Arya Sebuah Batu Berhasil Diraih Lelaki Gendut Itu Batu Itu Mengenai Kepala Bagian Belakang Arya Membuatnya Lemas Lalu Tidak Sadarkan Diri Sementara Lelaki Gendut Berusaha Berdiri Sambil Memegangi Luka Tusuk Di Perutnya Kedua Matanya Sayup Lalu Terkatuk Perlahan Sebelum Ambruk Ia Sempat Mengucapkan Sesuatu Pada Rini Pulang Lah Katanya Dengan Parau Dulu Sekali Di Beradu Dengan Suara Gong Gamelan Gambang Dan Nyanyian Sinden Yang Melantunkan Tembang Lingsir Wengi Warga Desa Berkumpul Untuk Menyaksikan Pertunjukan Di Halaman Rumah Tibi Mantara Seorang Saudagar Paling Kaya Ober Ditancapkan Melingkar Semua Penonton Sesekali Bersorak Ikut Menimpali Alunan Musik Membuat Pertunjukan Semakin Ramai Asap Dari Ober Menguar Di Tengah Tengah Pertunjukan Membuat Lima Sinden Yang Sedang Menari Berkeringat Semakin Malam Rasanya Semakin Panas Saja Sinden Sinden Itu Berpakaian Hijau Dan Berselendang Kuning Rambut Mereka Dikondi Dengan Rapi Dan Elok Dipandang Wajahnya Didandani Dengan Sangat Medok Tubuh Mereka Sintal Bergoyang Goyang Mengikuti Alunan Suara Gamelan Para Sinden Itu Tampil Tanpa Panggung Alias Langsung Di Atas Tanah Kaki Mereka Nyeker Gerakannya Kemulai Dan Menggoda Sepanjang Pertunjukan Tidak Sedikitpun Bibir Mereka Turun Mereka Tetap Berusaha Tersenyum Dan Terkesan Dipaksakan Bukan Bukan Hanya Sinden Itu Yang Gerak Geriknya Terkesan Dipaksakan Tapi Para Penabuh Gamelan Penonton Yang Hadir Anak Anak Kecil Yang Dipaksa Bangun Tengah Bisa Mendengar Apapun Alias Tuli Anjing Anjing Liar Yang Diseret Paksa Ketempat Pertunjukan Mereka Semua Memaksakan Dirinya Untuk Terlihat Menikmati Pertunjukan Tari Sinden Sebab Takut Kepada Kibi Mantara Ya Kibi Mantara Seperti Biasa Selama Pertunjukan Berlangsung Ia Hanya Duduk Di Teras Rumahnya Sambil Mengisap Lintingan Tembakau Kedua Kakinya Disilangkan Terlihat Sangat Tenang Tatapannya Sendu Tapi Mengerikan Ia Mengenakan Baju Adat Jawa Berwarna Hitam Dengan Biasan Tantai Emas Pisaku Kananya Celana Hitam Yang Ia Gunakan Itu Cingkrang Semata Kaki Sendalnya Terbuat Dari Karet Bekas Ban Mobil Warna Hitam Selama Pertunjukan Berlangsung Tidak Ada Seorang Warga Pun Yang Berani Menoleh Pada Kibi Mantara Selain Dihormati Ia Juga Ditakuti Lantaran Sudah Bukan Rahasia Umum Lagi Kalau Dia Adalah Seorang Dukun Santet Yang Punya Ratusan Pasukan Cin Di Rumah Ketakutan Warga Balangandang Bukan Tanpa Bukti Suatu Hari Pernah Ada Seorang Lelaki Yang Tidak Sengaja Melintasi Rumah Kibi Mantara Tanpa Membungkuk Yang Biasa Dilakukan Semua Warga Saat Melintasi Rumah Tubuh Lelaki Itu Melepuh Bahkan Lebih Parah Lagi Punggung Nya Mendidih Seperti Timah Yang Dipanaskan Ia Menjerit Meminta Ampun Pada Kibi Mantara Namun Si Dukun Santet Itu Sudah Terlanjur Murkah Dan Tidak Ada Satupun Yang Bisa Menyelamatkan Nyawa Lelaki Itu Bukan Hanya Itu Saja Buktinya 20 Orang Pernah Mati Secara Bersamaan Saat Hendak Memprovokasi Warga Untuk Melawan Kibi Mantara Orang Orang Itu Mati Dengan Cara Mengenaskan Mereka Memuntahkan Silet Paku Beling Dan Kalacengking Halaman Rumah Kibi Mantara Yang Jadi Saksi Kematian Mereka Bukan Hanya Itu Saja Buktinya 15 Orang Mati Secara Tiba Tiba Karena Hendak Melarikan Diri Dari Desa Balangandang Kata Salah Seorang Warga Yang Melihat Mereka Orang Orang Yang Kabur Itu Diadang Seekor Macan Yang Tubuhnya Lima Kali Lebih Besar Dari Kerbau Dewasa Macan Itu Dengan Ganas Mencabik Cabik Tubuh Mereka Paginya Potongan Tubuh Mereka Tercecer Di Sepanjang Jalan Balangandang Atas Semua Bukti Bukti Itu Maka Tidak Ada Satupun Yang Berani Melawan Atau Bahkan Meludah Di Depan Rumah Kibimantara Mereka Tahu Akibatnya Akan Fatal Jadi Di Tengah Malam Butapun Kalau Kibimantara Membunyikan Kentongan Yang Menggelantung Di Depan Rumahnya Maka Semua Warga Desa Harus Berkumpul Anak Anak Ditarik Paksa Oleh Kedua Orang Tuanya Untuk Menonton Wanita Wanita Cantik Mendadak Dandan Medok Padahal Baru Bangun Tidur Para Lancia Yang Seharusnya Tidur Dengan Tenang Sambil Menunggu Ajal Malah Harus Memaksakan Tubuhnya Yang Bungkuk Untuk Berjalan Ke Halaman Rumah Kibimantara Mereka Semua Dipaksa Bahagia Tapi Tidak Sedikit Pun Merasa Bahagia Ngartasih Keluar Dari Rumah Kibimantara Ia Menyuguhkan Rebu Singkong Ke Hadapan Kibimantara Lalu Duduk Bersebelahan Dengannya Wanita Itu Adalah Istrinya Kibimantara Ia Ikut Menyaksikan Pertunjukan Tari Sinden Sambil Sesekali Bertepuk Tangan Melihat Penampilan Sinden Yang Menari Dengan Sangat Apik Dimakan Singkong Nyaki Kata Ngartasi Kibimantara Mencomot Singkong Itu Lalu Mengunyahnya Sambil Terus Menyaksikan Pertunjukan Minggu Ini Saja Sudah Dua Kibimantara Memaksa Warga Untuk Mengadakan Pertunjukan Ia Tidak Peduli Apakah Warga Suka Atau Tidak Mereka Harus Tetap Mematuhi Perintah Kibimantara Tidak Ada Ampun Bagi Warga Yang Membantah Perintahnya Balangandang Benar-benar Dikuasainya Bisa Dibilang Ia Bagi Raja Di Desa Itu Di Tengah Pertunjukan Seorang Sinden Bernama Sartika Tiba-tiba Saja Ambruk Sontak Saja Orang-orang Yang Ada Disana Panik Bukan Main Mereka Mencoba Menyadarkan Sartika Yang Mungkin Saja Kelelahan Karena Tidak Berhenti Menari Kibimantara Bangkit Dari Duduknya Ia Melangkah Mendekati Kerumunan Warga Yang Seketika Terbelah Saat Kibimantara Melintas Mereka Tertunduk Ketakutan Kibimantara Mengacungkan Telunjuknya Ke Langit Bibirnya Komat Kamit Membaca Mantra Lalu Ia Centikan Jari Telunjuknya Kekening Sartika Saat Itu Juga Mata Sartika Melotot Ia Tiba-tiba Duduk Dengan Kaki Terjulur Bibirnya Mengembang Tersenyum Lebar Kemudian Ia Tertawa Terbahak Bahak Wajahnya Yang Medok Oleh Bedak Seketika Berubah Menjadi Seperti Memar Memar Kondenya Masih Terbentuk Rapi Dengan Mata Melotot Ia Mengucapkan Sebuah Kalimat Dengan Lantang Yang Membuat Kibimantara Terkejut Bukan Main Bimantara Setelah Ini Kau Binasa Kata Sartika Dengan Tegas Dan Terkesan Berteriak Jari Telunjuk Kibimantara Kembali Diacungkan Ke Langit Kali Ini Ia Membaca Mantra Dengan Durasi Yang Lebih Lama Dari Yang Sebelumnya Kedua Matanya Mengerjap Ngerjap Jari Yang Ia Acungkan Bergetar Hebat Seketika Ia Terpental Sejauh Dua Meter Siapa Kau Aku Utusan Nyiroro Kidul Bimantara Kau Binasa Kau Benar Benar Bisa Sartika Menunjuk Ke Arah Wajah Kibimantara Dan Dari Balik Kepohonan Yang Gelap Gulita Terdengar Suara Derap Langkah Kuda Yang Mendekat Sebuah Delman Tanpa Kusir Dan Penumpang Mendekat Ke Kerumunan Warga Delman Berhenti Di Alaman Rumah Kibimantara Semua Warga Termasuk Ngartasi Dibuat Ketakutan Melihat Delman Itu Tanpa Ada Yang Menduga Kartika Seketika Saja Bangkit Dari Duduknya Senyumnya Masih Tersungking Sambil Melotot Ia Berjalan Guntai Mendekati Delman Itu Ia Naik Ke Atas Delman Dan Duduk Dengan Manis Di Sana Wajahnya Memandangi Kibimantara Yang Masih Tersungkur Di Atas Tanah Delman Itu Berderap Pergi Masuk Kesela-sela Pepohonan Yang Gelap Dan Menghilang Begitu Saja Ngartasi Ialah Seorang Perempuan Cantik Yang Dinikahi Kibimantara Umur Mereka Selisih 15 Tahun Tapi Hal Itu Tidak Menjadi Penghalang Bagi Ngartasi Untuk Mencintai Bimantara Pernikahan Mereka Sudah Berjalan Tiga Tahun Namun Belum Juga Dikaruniai Anak Ngartasi Sangat Menantikan Kehadiran Seorang Anak Di Keluarganya Semua Cara Sudah Ia Lakukan Agar Ia Bisa Hamil Dari Mulai Sajenan Sampai Memakan Rempah-rempah Yang Dipercaya Sebagai Obat Penyubur Kandungan Tapi Semuanya Sia-sia Tidak Ada Yang Berhasil Tentang Kibimantara Ia Sudah Menikah Berkali-kali Dengan Beberapa Perempuan Dan Semuanya Berujung Perceraian Karena Tidak Satupun Yang Bisa Memberikannya Keturunan Kibimantara Yakin Kalau Ia Tidak Mandul Sebab Di Antara Semua Wanita Yang Ia Nikahi Ada Satu Orang Yang Berhasil Hamil Namun Keguguran Dan Setelahnya Wanita Itu Tidak Pernah Hamil Lagi Ngartasi Ini Wanita Yang Paling Lama Dipertahankan Oleh Kibimantara Sebab Ia Di Dalam Rumah Ngartasi Duduk Dengan Cemas Bukan Karena Ia Tidak Kunjung Hamil Tapi Ia Kepikiran Ancaman Sinden Yang Diculik Nyiroro Kidul Beberapa Hari Lalu Sinden Itu Mengancam Makan Membinasakan Suaminya Ia Heran Salah Apa Sebenarnya Kibimantara Sehingga Nyiroro Kidul Bisa Murka Padanya Kibimantara Muncul Dari Dalam Kamar Ia Menghampiri Istrinya Wajah Kibimantara Terlihat Tenang Seperti Tidak Ada Ketakutan Sedikitpun Dalam Dirinya Ia Menyeruput Segelas Teh Dan Melempar Pandangan Ke Cendela Kau Jangan Khawatir Aku Akan Baik-baik Saja Kibimantara Tahu Kecemasan Istrinya Itu Aku Takut Ki Sudah Tenang Saja Aku Ini Dukun Paling Sakti Di Balang Andang Aku Pasti Lawan Siapapun Yang Ngartasih Tersenyum Tipis Sambil Menatap Wajah Suaminya Malam Merangkak Naik Ngartasih Tidak Bisa Tidur Ia Gelisah Di Atas Ranjang Sementara Kibimantara Sudah Mendengkur Pulas Ia Masih Terbayang Ancaman Sindan Itu Di Saat Ia Sedang Melamun Tiba-tiba Saja Terdengar Suara Langkah Kaki Di Ruang Tamu Ia Penasaran Dan Ia Buka Sedikit Pintu Kamarnya Lalu Mengintip Dengan Hati-hati Di Sana Tepatnya Di Kursi Rotan Terlihat Seorang Wanita Berpakaian Kebaya Warna Hijau Dengan Rambut Di Konde Sedang Duduk Sambil Tersenyum Ke Arahnya Mengartasih Pun Terkejut Dan Buru-buru Mengampiri Suaminya Ki Bangun Ki Ada Wanita Di Ruang Tamu Kita Hah Dengan Mata Terpicing Ki Bimantara Keluar Dari Kamarnya Benar Saja Wanita Berkebaya Hijau Itu Belum Pergi Ia Masih Duduk Sambil Tersenyum Ke Arah Ki Bimantara Ki Bimantara Pun Segera Duduk Berhadapan Dengan Wanita Berkebaya Hijau Itu Wajahnya Asing Bagi Kibimantara Dia Bukan Sindan Yang Dibawa Kabur Nyiroro Kidul Setelah Berbicara Sebentar Kibimantara Kembali Ke Kamar Dia Tidak Mengusir Wanita Itu Aku Harus Kemakam Keramat Katanya Pada Ngartasi Sebenarnya Tidak Semua Orang Di Desa Balangandang Patuh Pada Kibimantara Ada Seorang Lelaki Berumur 36 Tahun Yang Menyimpan Dendam Sangat Dalam Pada Kibimantara Ia Adalah Teja Ya Lelaki Itu Sangat Dendam Pada Kibimantara Lantaran Istrinya Mati Kena Teluh Masalahnya Sepele Hanya Karena Tidak Hadir Dalam Pertunjukan Tarisinden Besoknya Istri Teja Muntah Beling Dan Mati Dalam Keadaan Mata Melotot Semenjak Kematian Istrinya Teja Merobohkan Rumah Panggungnya Dan Membuat Gubuk Kecil Di Ujung Desa Balang Andang Dekat Dengan Hutan Di Gubuknya Itulah Diam-diam Ia Mempelajari Ilmu Hitam Untuk Membalas Dendam Tapi Rupanya Ilmu-ilmu Yang Ia Pelajari Rupanya Tidak Mempan Pada Kibimantara Lelaki Itu Terlalu Sakti Walau Memdam Dendam Teja Tetap Menghadiri Pertunjukan Tarisindan Setiap Minggunya Ia Harus Bertahan Hidup Agar Bisa Membunuh Kibimantara Tengah Malam Teja Belum Tidur Ia Duduk Di Tepi Ranjang Bambu Tidak Ada Kasur Di Atas Ranjang Itu Hanya Ada Tikar Yang Terbuat Dari Daun Pandan Kubuknya Hanya Satu Ruangan Berlantai Tanah Dengan Atap Hicuk Dan Dinding Bilik Lampu Canting Digantungkan Pada Dinding Mengeluarkan Asap Halus Yang Menghasilkan Aroma Minyak Tanah Teja Mengusap Rambutnya Yang Hitam Berselang Putih Karena Sudah Tumbuh Uban Setiap Malam Ia Mengoleskan Minyak Jelantah Ke Rambutnya Hal Itu Dipercaya Dapat Menyehatkan Kulit Kepala Dan Rambut Sedangkan Diluar Hujan Turun Dengan Begitu Deras Di Saat Itu Pula Teja Mendengar Langkah Seseorang Melintasi Rumahnya Buru-buru Ia Mengintip Dari Celah Dinding Bilik Ternyata Orang Yang Melintas Itu Adalah Kibi Mantara Kedua Mata Teja Mengintai Dengan Seksama Ia Melihat Kibi Mantara Membawa Petromax Masuk Ke Hutan Sontak Teja Meraih Topi Berbentuk Pundar Yang Terbuat Dari Anyaman Daun Kelapa Ia Membuntuti Kibi Mantara Dengan Hati-hati Sesekali Ia Bersembunyi Di Balik Pepohonan Ia Juga Mencoba Untuk Tidak Terlalu Jauh Dari Kibi Mantara Agar Tidak Kehilangan Cahaya Petromax Teja Terus Mengikuti Lelaki Itu Masuk Dalam Hutan Melewati Akar-akar Pohon Yang Besar Semak-semak Yang Rimun Dan Basah Hingga Akhirnya Kibi Yang Sudah Kumal Disana Kibi Mantara Duduk Sila Ia Mengeluarkan Sesuatu Dari Dalam Saku Bajunya Itu Kembang Tujuh Warna Kemudian Menaburkan Kembang Itu Di Atas Tanah Kuburan Teja Terheran-heran Kenapa Di Tengah Hutan Seperti Itu Ada Kuburan Ia Bersembunyi Di Balik Batu Besar Sambil Mengintip Aktivitas Kibi Mantara Anehnya Saat Mata Teja Mengetip Tiba-tiba Saja Kibi Mantara Menghilang Ia Terkejut Menyerotkan Pandangannya Kesegala Arah Untuk Mencari Keberadaan Kibi Mantara Tapi Tetap Hilang Tetap Tidak Ada Hanya Ada Petromax Yang Terbungkus Plastik Di Samping Kuburan Itu Dan Saat Teja Memalingkan Badanya Untuk Pergi Ia Mendapati Kibi Mantara Berdiri Di Hadapannya Sambil Tersenyum Mengerikan Ampun Ki Teja Tertunduk Ketakutan Teja Langsung Lari Ketakutan Sedangkan Kibi Mantara Membiarkannya Pergi Dan Setelah Kejadian Itu Teja Langsung Terkena Santet Tubuhnya Mengkikil Muncul Bintik-bintik Kecil Tumbuh Di Perutnya Ia Menyesal Membuntuti Kibi Mantara Tempoh Hari Teja Merasa Ajalnya Semakin Dekat Ia Meringis Menahan Panas Di Permukaan Perutnya Sementara Nanak Terus Menetes Dari Bintikan Kecil Di Perut Di Tengah Malam Teja Tidak Bisa Tidur Bintik Di Perutnya Menjadi Lubang Lubang Besar Menganga Mengeluarkan Bau Busuk Ia Gelisah Di Atas Ranjang Bambunya Seakan Ajal Sebentar Lagi Menjemput Atau Mungkin Kibi Mantara Sengaja Membuat Teja Tersiksa Dulu Sebelum Menghabisinya Tenggorokan Teja Terasa Sangat Kering Ia Kehausan Perlahan Bangki Dari Tidurnya Meraih Sebuah Gelas Dan Menuangkan Air Saat Ia Meneguk Air Itu Perutnya Tambah Sakit Saja Sontak Ia Banting Gelas Itu Lalu Berhambur Keluar Dari Kubuk Teja Tersungkur Di Halaman Kubuk Terlintas Dalam Pikirannya Untuk Pergi Ke Sebuah Kua Di Pantai Dekat Desa Balangandang Menurut Mitos Kua Itu Dulunya Menjadi Tempat Bertapa Orang Orang Zaman Dulu Kua Itu Juga Dipercaya Untuk Mendapatkan Ilmu Waringin Sungsang Ilmu Hitam Yang Terkenal Sangat Kuat Tertatih Tertatih Teja Berjalan Menuju Goa Suara Dubur Ombak Terdengar Sangat Jelas Malam Terang Oleh Cahaya Bulan Sesekali Ia Meringis Menahan Hanya Mengenakan Celana Panjang Berwarna Hitam Tubuhnya Sudah Tidak Bisa Merasakan Dingin Angin Malam Sesampainya Di Dalam Goa Yang Gelap Gulita Ia Duduk Silah Di Atas Sebuah Batu Dan Dari Arah Belakang Teja Muncul Sesosok Kuyang Dengan Usus Yang Terburai Rambut Ngondrong Matanya Merah Menyala Kuyang Itu Terbang Mendekatinya Lalu Mencilati Perut Melihat Kejadian Itu Teja Langsung Berlutut Di Hadapan Kuyang Mohon Berikan Saya Ilmu Waringin Sung Sang Untuk Membalaskan Dendam Saya Mbah Kuyang Itu Tidak Menjawab Ia Melayang Dengan Tenang Di Depan Teja Lalu Tiba-tiba Saja Angin Kencang Menerjang Dari Dalam Goa Tubuh Teja Merasa Kesakitan Ia Berteriak Sekencang Mungkin Mulutnya Menganga Matanya Melotot Kedua Tangannya Terangkat Ke Atas Kuyang Itu Masuk Kedalam Tubuh Teja Melalui Mulut Keesokan Harinya Entah Apa Yang Terjadi Teja Mendapati Dirinya Terbaring Di Atas Ranjang Bambu Di Kubuk Di Samping Tergeletak Sebuah Kain Berwarna Merah Kuchi Berisi Abu Kembang Tujuh Warna Dan Sebuah Boneka Kecil Berbentuk Tubuh Manusia Teja Merasa Terlahir Kembali Tubuhnya Sangat Bukar Dan Sehat Ia Sudah Menguasai Ilmu Hitam Yang Sangat Mematikan Itu Apalagi Kalau Bukan Waringin Sungsang Segera Ia Raih Botol Minyak Celantah Dan Mengoleskan Minyak Itu Ke Rambutnya Sebuah Boneka Sudah Ia Genggam Matanya Merah Menyala Ada Kuyang Dalam Tubuhnya Kibi Mantara Pujarnya Sambil Memandangi Boneka Makam Keramat Kibi Mantara Tahu Kenapa Nyiroro Kidul Murka Padanya Ini Semua Tentang Sartika Sintian Yang Dibawa Nyiroro Kidul Ternyata Perempuan Itu Adalah Manusia Kesayangan Nyiroro Kidul Secara Tidak Sengaja Kibi Mantara Sudah Menyiksa Raga Dan Batin Sartika Memaksanya Untuk Menari Setiap Minggu Hal Itu Membuat Nyiroro Kidul Murka Ia Diberi Petunjuk Oleh Makam Keramat Ia Sudah Melakukannya Tapi Anehnya Ia Terserang Penyakit Yang Tidak Biasa Kulitnya Tiba-tiba Melepuh Sudah Berkali-kali Ia Menggunakan Kesaktianya Tapi Penyakit Itu Tidak Juga Berhasil Sembuh Hingga Akhirnya Pada Suatu Pagi Kibi Mantara Tidak Bangun Dari Tidurnya Ia Tidak Mati Nadinya Masih Berdenyut Dan Masih Bernafas Tapi Entah Apa Yang Terjadi Pada Kibi Mantara Sehingga Ia Tidak Bisa Bangun Dari Tidurnya Di Suatu Malam Ngartasih Tidak Henti Menangisi Suaminya Yang Terbaring Di Atas Ranjang Tidak Ada Satupun Warga Yang Sudi Membantunya Mereka Malah Senang Kalau Kibi Mantara Terkena Musibah Ngartasih Tidak Tahu Harus Perbuat Apa Beberapa Kali Ia Mengguncangkan Aku Harus Bagaimana Kibi Suara Ngartasih Parau Matanya Sembab Karena Menangis Berhari-hari Lampu Canting Digantungkan Pada Dinding Suara Detik Jam Dinding Terdengar Begitu Jelas Juga Suara Jangkrik Ramai Beradu Dengan Suara Katak Di Semak-semak Di Saat Itu Pula Ia Mendengar Seseorang Sedang Mengunyah Sesuatu Di Dalam Rumahnya Ngartasih Terkejut Bukan Kepalang Buru-buru Ia Mengusap Air Matanya Lalu Melangkah Perlahan Mendekati Pintu Dari Balik Pintu Itu Dengan Hati-hati Ia Mengintip Betapa Terkejutnya Saat Melihat Seorang Lelaki Sedang Berdiri Membelakanginya Menghadap Kedinding Di Ia Memalingkan Badan Dan Melihat Kibimantara Memandanginya Dengan Tatapan Kosong Ki Ngartasih Lari Suruh Kibimantara Ke istrinya Matanya Masih Menatap Dengan Tatapan Kosong Segera Ngartasih Berhambur Keluar Rumah Ia Berteriak Meminta Tolong Pada Warga Tapi Tidak Ada Satupun Warga Yang Mengampirinya Beberapa Warga Sempat Melongokan Kepala Keluar Cendela Melihat Ngartasih Di Halaman Rumahnya Buru-buru Warga Itu Menutup Rapat Cendelanya Ketakutan Buru-buru Warga Itu Menutup Rapat Cendelanya Ketakutan Ngartasih Mengetuk Pintu Rumah Warga Aku Mohon Tolong Aku Suamiku Dalam Bahaya Pintang Ngartasih Sambil Menangis Tapi Penghuni Rumah Itu Diam Saja Mereka Tidak Mau Ikut Campur Dalam Masalah Kibimantara Benci Pada Lelaki Itu Ngartasih Terus Memohon Dari Satu Pintu Ke Pintu Lainnya Berharap Ada Orang Yang Berbelas Kasih Padanya Tapi Tidak Satupun Yang Sudih Membukakan Pintu Semua Diam Semua Benci Kibimantara Masih Terbaring Di Atas Ranjang Setelah Kejadian Beberapa Hari Lalu Penyakit Kibimantara Semakin Parah Kedua Kakinya Berubah Kebiruan Seperti Hendak Membusuk Kedua Lengannya Tumbuh Benjolan Benjolan Sebesar Biji Kelereng Sementara Bagian Perut Dan Dada Ada Bekas Luka Sayat Entah Dari Mana Asal Luka Itu Sudah Tiga Hari Kibimantara Tidak Bangun Dari Tidurnya Dan Ngartasih Dengan Setia Merawat Suaminya Itu Ia Yakin Suaminya Pasti Akan Bangun Lagi Entah Kapan Sore Itu Ngartasih Sedang Memasak Nasi Di Dapur Ia Menyodorkan Kayu Bakar Kedalam Tungku Agar Api Terus Menyala Rumah Ngartasih Adalah Satu-satunya Rumah Gedung Di Desa Balang Andang Tapi Bagian Dapurnya Tetap Dibiarkan Tradisional Dapurnya Itu Berlantai Tanah Di Sudut Dekat Cendela Ada Tumpukan Kayu Bakar Peralatan Masak Digantungkan Pada Dinding Asap Mengepul Memenuhi Ruangan Setiap Kali Ngartasih Menyalakan Tungku Terbatuk-batuk Ngartasih Memasak Nasi Karena Asap Memenuhi Ruangan Dan Saat Itu Pula Dari Balik Jendela Dapurnya Ia Melihat Seorang Perempuan Tua Yang Tidak Asing Baginya Itu Adalah Mbah Rumi Dia Bukan Penduduk Asli Balang Andang Wanita Tua Itu Berkelana Kemana Pun Yang Ia Suka Dan Paling Sering Datang Ke Rumah Ngartasih Tepatnya Lewat Dapur Ngartasih Senang Dengan Kehadiran Mbah Rumi Walau Tidak Pernah Tentu Kadang Sebulan Sekali Kadang 6 Bulan Bahkan Setahun Sekali Dan Setiap Kali Ada Mbah Rumi Ngartasih Senang Bukan Main Lantaran Hanya Mbah Rumi Yang Ia Percayai Untuk Mencurahkan Keluh Kesah Tidak Ada Yang Tau Pasti Berapa Umur Mbah Rumi Yang Jelas Rambutnya Sudah Putih Semua Wajahnya Keriput Di Kedua Lengannya Timbul Urat Berwarna Hijau Sebagai Penanda Ia Sudah Sangat Rentah Penduduk Balangandang Suka Risih Kalau Melihat Mbah Rumi Lewat Di Halaman Rumah Penampilannya Sangat Mudah Dikenali Ia Suka Menggunakan Kain Batik Coklat Yang Warnanya Sudah Pudar Kain Itu Ia Sarungkan Di Pinggang nya Berbaju Kebaya Yang Sudah Sangat Husang Kadang Ngartasi Berbaik Hati Memberinya Baju Tapi Anehnya Dia Tidak Mau Memakainya Walau Baju Itu Diterimanya Dengan Senang Hati Bah Rumi Berdiri Sambil Tersenyum Dari Balik Jendela Dapur Ngartasi Sontak Ngartasi Tersenyum Melihat Kedatangan Wanita Tua Itu Kemudian Ia Membukakan Pintu Dapur Dan Mempersilahkan Barumi Masuk Dari Mana Saja Mbah Lama Sekali Tidak Kelihatan Aku Sudah Lama Sekali Ingin Bertemu Sama Kamu Ngartasi Tapi Baru Bisa Hari Ini Ngartasi Mengangkat Panci Yang Berisi Nasi Ia Menuangkan Dua Centong Nasi Ke Atas Daun Lalu Mengambil Potongan Ikan Tongkol Dari Lemari Dan Mengidangkannya Ngartasi Tahu Pasti Mbah Rumi Belum Makan Wanita Tua Itu Duduk Di Kursi Bambu Meja Kecil Yang Terbuat Dari Kayu Diseret Oleh Ngartasi Ke Hadapan Mbah Rumi Makan Yang Banyak Ya Mbah Aku Lagi Sedih Sebab Suamiku Sudah Beberapa Hari Tidak Bisa Bangun Dari Tidurnya Ada Hal Yang Mau Aku Sampaikan Padamu Jangan Khawatir Dia Baik Baik Saja Timpal Mbah Rumi Sambil Mengunyah Nasi Ada Hal Yang Mau Aku Sampaikan Padamu Ngartasi Apa Mbah Mbah Rumi Menelan Nasi Yang Ia Punya Kau Akan Segera Hamil Ngartasi Sangat Terkejut Mendengar Pernyataan Mbah Rumi Antara Percaya Dan Tidak Percaya Tapi Setidaknya Hal Yang Lantaran Sudah Lama Ia Ingin Punya Anak Dan Benar Saja Setelah Beberapa Bulan Semenjak Datangan Mbah Rumi Ngartasi Akhirnya Hamil Ingin Sekali Ia Memberitahu Kabar Bahagia Ini Kepada Suaminya Namun Kibi Mantara Masih Terbaring Di Atas Tempat Tidurnya Dengan Luka Diskojur Tubuh Yang Bertambah Parah Malam Itu Ngartasi Berendam Di Dalam Mbak Mandi Ia Mengelus-elus Perutnya Yang Semakin Buncit Rasanya Tidak Sabar Ingin Segera Anaknya Lahir Ia Bahkan Sudah Menyiapkan Nama Untuk Anaknya Itu Kalau Yang Lahir Perempuan Maka Ia Namakan Sekar Tapi Kalau Yang Lahir Laki-laki Maka Ia Namakan Nabi Manyu Lampu Canting Diletakkan Di Atas Tembok Sumur Cahayanya Berayun-ayun Karena Sesekali Tertiup Angin Ngartasi Meraih Kembang Warna-warni Dari Dalam Kantong Plastik Hitam Lalu Menaburkan Kembang Itu Kedalam Bak Mandi Ia Kembali Berendam Dan Memenjamkan Kedua Matanya Sangat Tenang Sangat Damai Sementara Itu Teja Di Rumahnya Ia Sedang Kebingungan Dan Tidak Mengerti Kenapa Teluh Waringin Sung Sang Tidak Kunjung Membunuh Kibimantara Ia Terbaring Di Atas Kasur Dada Kibimantara Terlihat Naik Turun Menandakan Ia Masih Bernafas Maka Dengan Segala Kebingungannya Ia Meraih Sebuah Kolok Berniat Untuk Membunuh Kibimantara Secara Langsung Teja Berjalan Dengan Terburu-buru Menuju Rumah Kibimantara Tekadnya Sudah Bulat Ia Ingin Menggorok Leher Musuhnya Itu Sesaat Sebelum Ia Tiba Di Rumah Kibimantara Ngartasi Melihatnya Dari Balik Cendela Buru-buru Ia Mengunci Rapat-rapat Pintunya Menutup Tirai Cendela Dan Mematikan Lampu Canting Di Ruang Tamu Buka Pintu Ngartasi Teja Menggedor Gedor Pintu Ngartasi Sembunyi Di Kamarnya Sambil Memeluk Tubuh Kibimantara Terdengar Suara Kaca Pecah Teja Memecahkan Kaca Cendela Dengan Sebuah Ngartasi Sekarang Hanya Tinggal Pintu Kamarnya Saja Ia Menangis Ketakutan Sambil Mengguncangkan Tubuh Suaminya Berharap Suaminya Bangun Beberapa Kali Teja Menendang Pintu Kamar Ngartasi Tapi Pintu Itu Terlalu Kuat Untuk Didobrak Ia Kemudian Berkomat Kamit Membaca Mantra Tiba-tiba Matanya Menyala Merah Urat Lehernya Terlihat Menonjol Maka Dengan Sekali Hentakkan Kaki Saja Pintu Itu Berhasil Didobrak Di Dalam Kamar Teja Melihat Kibimantara Sedang Terbujur Di Atas Tempat Tidurnya Lalu Tanpa Ambil Ancang Ancang Lagi Ia Langsung Menebaskan Golok Ke Leher Kibimantara Tapi Golok Itu Tidak Sanggup Melukai Kulit Musuh Itu Tubuh Teja Bahkan Terpental Begitu Saja Seperti Ada Angin Topan Yang Menyeret Lalu Saat Itu Juga Kedua Mata Kibimantara Terbuka Teja Terpental Ke Dinding Tubuhnya Seketika Lemas Ia Ketakutan Melihat Kibimantara Berdiri Di Hadap Dia Lengan Kibimantara Terangkat Kemudian Mencentikan Jari Telunjuknya Ke Kepala Teja Seketika Sosok Kuyang Keluar Dari Dalam Mulut Teja Kuyang Itu Terlihat Melotot Kesakitan Lalu Hancur Berkeping Terkulai Tak Berdaya Tubuh Teja Di Lantai Kibimantara Memikul Tubuh Lelaki Itu Yang Kurus Kerempeng Ia Berjalan Keluar Rumah Tanpa Mengucapkan Apapun Pada Istrinya Kibimantara Menuju Ke Arah Pantai Sambil Memikul Tubuh Teja Warga Desa Balangandang Hanya Bisa Mengintip Dari Celah Bilik Rumah Sambil Ketakutan Sesampainya Di Bibir Pantai Kibimantara Meletakkan Tubuh Teja Yang Terbucur Tak Sadarkan Diri Di Atas Pasir Ombak Berdebur Sesekali Membasahi Kepala Teja Kibimantara Duduk Silah Di Samping Teja Bibirnya Bergetar Membaca Mantra Dalam Bahasa Jawa Dan Dari Kejauhan Di Antara Riak Riak Hombak Muncullah Sebuah Keraton Dari Dasar Lautan Keraton Berwarna Hijau Lengkap Dengan Para Permaisuri Berpakaian Kebaya Hijau Rambut Mereka Dikonde Dengan Rapi Wajahnya Cantik Berseri Tubuhnya Kemulai Indah Di Tengah Tengah Para Permaisuri Ada Seorang Ratu Di Atas Sehingga Sana Dengan Mahkota Emas Di Kepalanya Ia Mengenakan Kain Batik Yang Sangat Bagus Disarungkan Pada Pinggang Yang Gemulai Juga Mengenakan Kebaya Hijau Dan Selendang Hijau Yang Menjulur Menyentuh Lautan Dia Nyiroro Kidul Ratu Dari Segala Jin Penguasa Laut Selatan Tanpa Teja Ketahui Ternyata Sakitnya Kibimantara Selama Ini Bukan Karena Teluh Kiriman Teja Tapi Karena Kemarahan Nyiroro Kidul Ya Nyiroro Kidul Belum Memaafkan Perlakuan Kibimantara Terhadap Sartika Untuk Itu Ia Terserang Penyakit Aneh Yang Membuat Kibimantara Tidak Bisa Bangun Dari Tidurnya Selama Berbulan Bulan Teluh Kiriman Teja Sama Sekali Tidak Mempan Terhadap Kibimantara Sekalipun Menggunakan Waringin Sungsang Kibimantara Terlalu Sakti Untuk Diteluh Oleh Siapapun Tapi Kesaktian Nyiroro Kidul Tidak Ada Tandingannya Tidak Sanggup Kibimantara Melawan Nyiroro Kidul Selama Ia Dibawa Ke Keraton Untuk Menjadi Seorang Hamba Melayani Nyiroro Kidul Selama Berbulan Bulan Ia Dijadikan Tukang Kipas Keraton Yang Sepanjang Hari Dan Malam Hanya Berdiri Mengipas Ngipasi Nyiroro Kidul Yang Duduk Di Singkasana Setelah Menjadi Hamba Kibimantara Memohon Agar Bisa Dikembalikan Keraganya Nyiroro Kidul Menyanggupinya Asal Ia Memberikan Seorang Pengganti Maka Tejala Satu-satunya Orang Yang Tepat Untuk Ditumbalkan Karena Lelaki Itu Akhir-akhir Ini Lancang Sekali Mengusik Keluarga Kibimantara Tejah Terbangun Ia Mendapati Dirinya Di Bibir Pantai Dan Terkejut Melihat Kemegahan Sebuah Keraton Di Tengah Lautan Dari Kejauhan Ia Memperhatikan Dua Orang Lelaki Berbadan Kekar Tapi Berkepala Kuda Mendekat Ke arahnya Hanya Sekejap Mata Dua Lelaki Itu Sudah Ada Di Hadapan Tejah Mereka Menarik Paksa Lengan Tejah Dan Menyeret Lelaki Itu Kekraton Nyiroro Kidul Sementara Itu Kibimantara Berlutut Sambil Tertunduk Di Bibir Pantai Kedua Telapak Tangannya Dirapatkan Di Atas Kepala Matur Nungun Kancing Gusti Ucap Kibimantara Sambil Terus Tertunduk Satu Minggu Setelah Tejah Ditumbalkan Pada Nyiroro Kidul Ngartasih Bermimpi Didatangi Sartika Manusia Kesayangan Nyiroro Kidul Dalam Mimpi Itu Sartika Mengatakan Kalau Nyiroro Kidul Menginginkan Anak Dalam Kandungan Ngartasih Oleh Sebab Itu Di Pagi Hari Ngartasih Menangis Terseduh Seduh Di Depan Tungku Perapian Tidak Tega Hatinya Menumbalkan Anak Yang Selama Ini Ia Nantikan Kehadirannya Kibimantara Mendekatinya Ia Belum Tahu Perihal Mimpi Ngartasih Ada Apa Ngartasih Anak Kita Anak Kita Mau Diambil Nyiroro Kidul Mendengar Pernyataan Istrinya Sontak Saja Kibimantara Terkejut Bukan Main Kendingnya Berkerut Ia Mondar-mandir Tidak Karuan Di Dapur Bingung Apa Yang Harus Dilakukan Mimpi Istrinya Benar-benar Seperti Balok Yang Mengantam Kaca Hatinya Pecah Berkeping Ia Tidak Mungkin Merelakan Anaknya Digondol Nyiroro Kidul Itu Hal Paling Konyol Yang Pernah Ia Bayangkan Setelah Bertahun-tahun Hidupnya Dihabiskan Untuk Menantikan Seorang Anak Tapi Setelah Akhirnya Ngartasih Hamil Malah Akan Diambil Nyiroro Kidul Kibimantara Lantas Pergi Ke Pantai Dibakarnya Kemenyan Sambil Komat Kamit Memanggil Nyiroro Kidul Yang Datang Malah Sartika Perempuan Itu Berjalan Dengan Anggun Di Atas Air Nyiroro Kidul Mau Anakmu Atau Kau Harus Menukarnya Dengan 50 Anak Anak Kecil Yang Akan Dijadikan Penghibur Keraton Kata Sartika Dengan Nada Dingin Baik Akan Aku Usahakan Tanamkan Ini Di Halaman Belakang Rumah Tumbal Lanjut Sartika Sambil Menyodorkan Sekantung Biji Kotoran Kambing Maka Malam Itu Juga Kibimantara Menanamkan Butir Demi Butir Biji Kotoran Kambing Itu Di Rumah Rumah Warga Ia Benar-benar Tidak Peduli Apapun Yang Terjadi Asalkan Anaknya Selamat Setiap Rumah Yang Penghuninya Punya Anak Kecil Pasti Ia Tanamkan Sebiji Kotoran Kambing Di Halaman Belakangnya Tidak Ada Yang Mengetahui Aksi Kibimantara Ini Karena Warga Balang Andang Tertidur Pula Semalam Itu Keesokan Paginya Anak-anak Mereka Hilang Secara Misterius Ini Adalah Kehilangan Terbesar Sepanjang Sejarah Balang Andang 50 Anak Dalam Semalam Raib Digondol Pasukan Nyiroro Kidul Warga Kebingungan Dan Mengamuk Siapa Lagi Di Balang Andang Yang Patut Mereka Curigai Selain Kibimantara Setelah Hilangnya Teja Mereka Benar-benar Yakin Kalau Anak-anak Mereka Juga Hilang Gara-gara Kibimantara Kita Perang Sajalah Aku Sudah Tidak Sanggup Hidup Seperti Ini Pujar Salah Satu Warga Memprovokasi Betul Sorak Puluhan Warga Yang Sudah Siap Membawa Parang Bambu Panah Pisau Balok Dan Benda Lainnya Yang Bisa Menghabisi Kibimantara Aku Takut Mati Takut Kena Teluh Demian Aku Harus Memenggal Kepala Kibimantara Timpal Warga Lainnya Ya Betul Kita Siksasi Kibimantara Terkutuk Itu Berbondong-bondong Warga Balang Andang Mengepung Rumah Kibimantara Mereka Siap Mati Demi Membunuh Lelaki Sakti Itu Obor-obor Diacungkan Keatas Diiringi Sumpah Serapa Yang Mereka Lontarkan Untuk Kibimantara Warga Menyemut Mengelilingi Rumah Sehingga Tidak Ada Celah Bagi Kibimantara Untuk Kabur Tiga Orang Dari Mereka Membawa Jerigen Berisi Minyak Tanah Untuk Membakar Rumahnya Keluar Kibimantara Seru Seorang Warga Ya Atau Kami Bakar Rumahmu Sambut Warga Lainnya Sementara Itu Kibimantara Sedang Bertapat Di Kamarnya Ia Sudah Menyuruh Ngartase Untuk Pergi Ke Hutan Sebelum Warga Datang Dengan Tenang Kibimantara Duduk Silah Kedua Tangannya Bersedekap Di Perut Matanya Terpejam Bibirnya Diam Dan Tenang Dia Bertelanjang Badan Hanya Hanya Menggunakan Celana Panjang Berwarna Hitam Sementara Di Luar Rumah Warga Saling Dorong Mendorong Saling Suruh Untuk Masuk Ke Rumah Kibimantara Tidak Dapat Dipungkiri Rasa Takut Masih Masih Ada Di Hati Mereka Akhirnya Lima Orang Memberanikan Masuk Ke Dalam Rumah Kibimantara Selang Beberapa Menit Dari Mulut Pintu Rumah Itu Terpental Potongan Potongan Tubuh Manusia Yang Tidak Lain Adalah Tubuh Dari Warga Yang Masuk Barusan Mereka Terkejut Melihat Kejadian Itu Darah Tercecer Dimana Mana Tubuh Manusia Terserak Takkaruan Di Atas Tanah Hal Itu Membuat Warga Ketakutan Ayo Kita Serbu Saja Ajak Salah Seorang Warga Mencoba Untuk Menyemangati Semuanya Jangan Takut Ini Demian Karena Kita Tercinta Serbu Mereka Mendesak Masuk Kedalam Rumah Kibimantara Disana Ada Lima Ekor Macan Gaib Yang Siap Mencabik Cabik Tubuh Manusia Tiga Puluh Orang Mati Potongan Tubuhnya Tercecer Salah Satu Dari Mereka Berhasil Meraih Kibimantara Dari Semedinya Dan Macan Itu Hilang Kibimantara Diseret Paksa Dari Luar Rumah Mereka Mengikatkan Rantai Pada Lengan Mengikat Kerbau Mereka Menaburkan Minyak Tanah Keseluruh Ruangan Rumah Kibimantara Dan Membakar Rumah Itu Api Seketika Berkobar Menyinari Desa Balang Andang Asap Membupung Anjing-anjing Menguik Ketakutan Rumah Kibimantara Perlahan Amruk Dimakan Api Kejar Ngertasi Dan Habisi Dia Pinta Salah Seorang Warga Dia Pasti Lari Ke Hutan Kita Kepung Ramai-ramai Malam Itu Juga Warga Berhamburan Masuk Ke Hutan Sambil Membawa Ober Dan Benda Tajam Sementara Kibimantara Dirantai Pada Tiang Besar Mereka Akan Membunuh Pasangan Suami Istri Biadab Yang Membuat Anak-anak Mereka Hilang Sumpah Serapah Dilontarkan Warga Pada Kibimantara Puluhan Ludah Meluncur Ke Wajahnya Namun Lelaki Sakti Itu Tetap Tertunduk Sambil Memciamkan Matanya Tidak Tidur Ia Hanya Mencoba Untuk Tenang Ngartasi Berlari Sekuat Tenaga Sambil Memegangi Perutnya Yang Semakin Membesar Ia Memakai Daster Coklat Tangan Kanannya Menjinjing Petromax Sesekali Menoleh Ke Belakang Untuk Memastikan Kalau Tidak Ada Yang Mengejarnya Ia Harus Berlari Sejauh Mungkin Dari Desa Balangandang Agar Anak Dalam Kandungannya Bisa Selamat Sendalnya Yang Terbuat Dari Karet Ban Warna Hitam Membuat Punggung Kakinya Lecet Segera Ia Lepas Sendal Itu Dan Berlari Kembali Kedua Kakinya Menerjang Daun Kering Yang Menggumpal Di Semanjang Jalan Dari Kejauhan Ia Melihat Cahaya Ober Berayun Ayun Di Antara Ranting Ranting Pepohonan Wajahnya Semakin Ketakutan Kakinya Sudah Tidak Sanggup Lagi Berlari Ngartasi Berhenti Ia Melihat Ada Sebuah Kubuk Kecil Di Sebelah Kanannya Dengan Tergopoh Gopoh Ia Masuk Kedalam Kubuk Itu Petromax Dimatikan Nafasnya Terengah Ngartasi Mengintip Dari Celah Bilik Kubuk Cahaya Ober Semakin Mendekat Lalu Muncullah Para Lelaki Penduduk Desa Balangandang Mereka Selingukan Mencari Keberadaan Ngartasi Semua Berpencar Di Sini Kata Salah Seorang Lelaki Yang Membawa Ober Tunggu Pintar Temannya Ia Melihat Kubuk Persembunyian Ngartasi Perlahan Mereka Mendekat Ke Kubuk Seorang Lelaki Berbadan Kurus Menendang Pintunya Tapi Ternyata Tidak Ada Siapa Siapa Di Sana Ngartasi Sudah Melarikan Diri Akhirnya Mereka Menyerah Dan Tidak Melanjutkan Pencarian Di Desa Balangandang Warga Kebingungan Bagaimana Caranya Membunuh Kibimantara Tidak Ada Satu Benda Pun Yang Mampu Melukai Kulit Lelaki Sakti Itu Golok Yang Disabutkan Ke Lehernya Tidak Dapat Melukainya Sedikit Pun Sudah Puluhan Kali Juga Balok Kayu Dihantamkan Ke Kepalanya Tapi Kibimantara Malah Tertawa Tawa Lehernya Sudah Dikantung Di Atas Pohon Tapi Tidak Kunjung Mati Bawa Ke Laut Ikat Kaki Dan Tangannya Rantaikan Beban Di Kakinya Lalu Tenggelamkan Dia Usul Seorang Warga Setuju Naik Perahu Kusaja Kita Bawa Kibimantara Ketengah Laut Mereka Merantaikan Besi Di Kaki Kibimantara Sebagai Beban Agar Bisa Tenggelam Di Tengah Laut Tiga Lelaki Naik Ke Atas Prawu Dengan Tersungkur Sungkur Kibimantara Diseret Paksa Naik Ke Perahu Didayungnya Perlahan Perahu Itu Ketengah Laut Setelah Dirasa Jauh Dari Pantai Mereka Menceburkan Dan Menenggelamkan Kibimantara Tubuh Kibimantara Bergerak Gerak Mencoba Untuk Melepas Rantai Di Kaki Dan Tangannya Tapi Usahanya Sia-sia Tubuhnya Melemah Ia Tenggelam Dan Mati Di Dasar Kali Ini Mereka Aman Dari Teror Dukun Biadab Itu Beberapa Hari Kemudian Ngartasi Masih Bertahan Di Hutan Ia Berharap Suaminya Datang Menjemput Namun Sampai Saat Ini Suaminya Belum Juga Muncul Kubuk Yang Kecil Beralaskan Tanah Itu Menjadi Tempat Berteduh Sehari Hari Ia Hanya Memakan Buah Kecapi Yang Jatuh Dari Pohonnya Bahkan Ia Juga Ia Harus Berjalan Dua Kilometer Ke Arah Barat Disana Ada Mata Air Yang Selalu Mengalir Ditatanya Dedaunan Sebagai Alas Untuk Tidur Sementara Petromax Miliknya Sudah Kehabisan Bahan Bakar Jadi Setiap Malam Ia Di Tengah Kegelapan Tidak Ada Cahaya Yang Bisa Menerangi Kubuk Dia Ia Sepi Sendiri Di Hutan Di Suatu Malam Ngartasi Mendengar Suara Langkah Kaki Seseorang Dari Luar Kubuk Segera Ia Mengambil Sebuah Batu Dan Mengintip Dari Celah Bilik Ternyata Itu Adalah Mbah Rumi Berhamburlah Ngartasi Keluar Dan Langsung Memeluk Wanita Tua Itu Ia Menangis Sesengguhkan Di Pelukan Mbah Rumi Kok Kamu Disini Ngartasi Warga Desa Marah Mbah Mereka Mau Membunuhku Jawab Ngartasi Sambil Terus Menangis Ikut Saja Aku Kubuku Tidak Jauh Dari Sini Mbah Rumi Membawa Ngartasi Ke Kubuknya Kubuk Itu Lebih Besar Dari Yang Ditempati Ngartasi Selama Ini Walau Masih Berlantikan Tanah Tapi Ada Sebuah Tempat Tidur Yang Terbuat Dari Bambu Sebuah Lampu Canting Menjadi Satu-satunya Sumber Cahaya Dalam Kubuk Itu Atap Terbuat Dari Ijuk Dinding Bilik Dan Ada Sebuah Cendela Sederhana Di Bagian Depan Kubuk Mbah Rumi Disuguhkan Segelas Air Dan Sebatang Singkong Bakar Kepada Ngartasi Wanita Itu Makan Dengan Lahap Wajar Saja Karena Selama Ini Dia Hanya Memakan Buah Kecapi Beserta Cangkangnya Tubuh Ngartasi Terlihat Semakin Kurus Namun Dengan Perut Yang Sudah Hamil Tua Entah Sudah Berapa Bulan Kandungan Ngartasi Bahkan Ia Sendiri Tak Begitu Mengingatnya Yang Jelas Semakin Hari Badannya Semakin Lemas Terima Kasih Mbah Aku Senang Sekali Bisa Bertemu Mbah Di Hutan Aku Takut Mbah Kata Ngartasi Suaranya Parau Air Matanya Pun Menetes Kembali Mbah Rumi Mengelus Bau Ngartasi Kau Aman Disini Aku Akan Merawatmu Sampai Anakmu Lahir Bah Rumi Tersenyum Membuat Keriput Di Pipinya Terlipat Satu Bulan Lebih Ngartasi Hidup Bersama Wanita Tua Itu Di Kubuk Bah Rumi Menanam Singkong Di Belakang Kubuk Sehingga Cadangan Makanan Selalu Tercukupi Ngartasi Masih Berharap Bisa Bertemu Kibi Mantara Suaminya Tercinta Ia Yakin Kibi Mantara Masih Hidup Dan Suatu Saat Datang Menjemputnya Sebelum Hari Bahagia Itu Tiba Ia Harus Bertahan Hidup Demi Buah Hatinya Ngartasi Berencana Untuk Mengajak Kibi Mantara Pergi Dari Balang Andang Dan Memulai Hidup Baru Di Tempat Baru Entah Dimana Ngartasi Belum Tahu Pastinya Di Sebuah Malam Yang Basah Karena Hujan Turun Sangat Deras Suara Rintik Hujan Terdengar Membasahi Atap Ijuk Malam Itulah Ngartasi Mempertaruhkan Nyawanya Antara Hidup Dan Mati Selesai Makan Tiba-tiba Perutnya Mulas Ia Memegangi Perutnya Dengan Tangan Kanan Sementara Singkong Bakar Yang Ia Pegang Jatuh Begitu Saja Ketanah Dengan Cekatan Bah Tasi Akan Melahirkan Keringat Mengucur Di Sekucur Tubuh Ngartasi Ia Berusaha Mendorong Jabang Bayi Dalam Perutnya Agar Keluar Beberapa Kali Ia Mengentak Nafas Dan Mengejen Dengan Sekuat Tenaga Tapi Bayi Di Dalam Perutnya Tidak Kuncung Keluar Tangannya Dengan Kuat Mencengkram Langan Bah Rumi Sementara Wanita Tua Itu Terus Memijat Perut Ngartasi Cahaya Lampu Berayun Ayun Memantulkan Bayang Ngartasi Yang Sedang Berjuang Melahirkan Selang Beberapa Waktu Jabang Bayi Itu Tetap Tidak Kuncung Keluar Dari Perut Ngartasi Ini Sangat Membahayakan Nyawanya Terlebih Wanita Itu Sekarang Sudah Kehabisan Tenaga Matanya Sayup Wajahnya Pucat Bajunya Basah Oleh Keringat Dan Air Mata Merekah Di Matanya Ia Ngartasi Ingin Melahirkan Anaknya Dengan Selamat Dan Bertemu Suaminya Barumi Jengkel Dengan Situasi Seperti Ini Ia Kemudian Keluar Dari Kubuk Mengacungkan Jari Terlunjuk Ke Langit Matanya Terpejam Bibirnya Bergetar Seperti Sedang Membaca Mantra Di Tengah Hujan Deras Dan Angin Ribut Ia Memohon Kepada Dedemit Penghuni Hutan Agar Menolong Ngartasi Sesaat Kemudian Terdengar Suara Tangisan Bayi Barumi Masuk Kembali Ke Dalam Kubuk Di Sana Ia Melihat Sosok Kendruwo Sedang Merangkul Bayi Ngartasi Dan Meletakkan Bayi Itu Di Atas Ranjang Bambu Anakku Liri Ngartasi Berucap Sesaat Sebelum Tidak Sadarkan Diri Yang Lahir Adalah Bayi Perempuan Barumi Mengucurkan Air Ketubuh Bayi Itu Untuk Membersihkan Bercak Darah Dipotongnya Tali Hari-hari Dengan Sebuah Pisau Kemudian Menyelimuti Bayi Itu Dengan Sebuah Kain Bayi Ngartasi Lahir Dengan Sehat Tidak Ada Cacat Sedikit Pun Ngartasi Masih Tak Sadarkan Diri Di Atas Tempat Tidur Sementara Barumi Menimang-nimang Jabang Bayi Sambil Melantunkan Tembang Lingsir Wengi Hujan Mulai Reda Awan Hitam Bergeser Sedikit Demi Sedikit Menampakan Rembulan Cahayanya Menyinari Hutan Barumi Membawa Bayi Ngartasi Keluar Dan Berdiri Di Depan Pintu Sambil Terus Melantunkan Lingsir Wengi Memandangi Cahaya Bulan Beberapa Saat Kemudian Ngartasi Tergeraga Bangun Ia Memicinkan Matanya Pandangannya Masih Sedikit Kabur Ia Melihat Pintu Kubuk Terbuka Juga Mendengar Suara Barumi Melantunkan Percak darah Membasahi Bagian Bokongnya Kainnya Basak Kuyup Oleh Cairan Lengket Ia Meraih Sebuah Kain Berwarna Putih Di Sampingnya Lalu Menyelimuti Tubuhnya Yang Menggikil Kedinginan Bah Panggil Ngartasi Tuh Lihat Ibumu Sudah Bangun Barumi Masuk Kedalam Kubuk Sambil Terus Menimang Nimang Bayi Bayimu Perempuan Ngartasi Ucap Barumi Sambil Tersenyum Bahagia Melati Kunamai Dia Melati Kata Ngartasi Parau Wah Nama Yang Bagus Melati Kau Pasti Jadi Perempuan Yang Cantik Seperti Ibumu Kata Mbah Rumi Digubuk Itulah Ngartasi Merawat Anaknya Perlahan Melati Tumbuh Menjadi Anak Yang Sehat Dan Aktif Menginjak Umurnya Yang Kedelapan Belas Bulan Melati Sudah Sudah Bisa Berjalan Walau Tertati-tati Setiap Hari Ia Bermain Dengan Ibunya Dan Seekor Kelinci Berwarna Putih Yang Ditangkap Mbah Rumi Dari Hutan Ngartasi Bagi 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 Mereka Selama Istri Dan Keturunan Kibimantara Masih Hidup Maka Keselamatan Warga Balangandang Masih Terancam Akhirnya Kita Menemukan Mungartasi Kau Tidak Akan Bisa Lari Lagi Sekarang Mati Kau Kali Ini Kita Tebas Lehernya Tidak Kita Gantung Saja Dia Bunuh Anaknya Jangan Biarkan Mereka Hidup Sahut Menyahut Warga Balangandang Mengancam Ngartasi Saat itu Mbah Rumi Sedang Tidak Ada Di Kubuk Dia Pergi Mencari Kayu Bakar Di Dalam Kubuk Ngartasi Ketakutan Sambil Memeluk Anak Perempuannya Yang Tidak Tau Apa Apa Anak Memadangi Ngartasi Lalu Lengan Mungil Menyentuh Pipi Ibunya Seolah Bertanya Kenapa Ibu Menangis Masuklah Lima Orang Lelaki Berbadan Gemuk Ngartasi Memohon Ampun Di Hadapan Mereka Sampai Berlutut Agar Anaknya Dibiarkan Hidup Tapi Amarah Mereka Sudah Tidak Terbendung Sebuah Tali Tambang Diikatkan Pada Tiang Kubuk Salah Satu Dari Mereka Membuat Simpul Melingkar Untuk Menggantung Ngartasi Kalian Boleh Bunuh Aku Tapi Aku Mohon Biarkan Melatih Hidup Dia Tidak Tau Apa Ngartasi Terus Memohon Sambil Menangis Memeluk Anaknya Yang Ketakutan Melihat Lelaki Gemuk Itu Sementara Teman-temannya Yang Diluar Sudah Berkerumun Di Mulut Pintu Mereka Tidak Mau Ketinggalan Menyaksikan Kematian Ngartasi Alah Kami Tidak Akan Membiarkan Keturunan Kibi Mantara Hidup Kata Salah Seorang Lelaki Itu Aku Mohon Jangan Biarkan Dia Hidup Termasuk Nyawaku Tapi Biarkan Melatih Hidup Rengek Ngartasi Tali Sudah Siap Dinaikannya Ngartasi Ke atas Sebuah Balok Kayu Sementara Anaknya Menangis Sejadi Jadinya Karena Ibunya Melepas Pelukan Melati Dipangku Salah Seorang Lelaki Tangan Mungilnya Menggapai-gapai Ke arah Ibunya Berharap Ibunya Kembali Memeluknya Bawa Anak Itu Keluar Suruh Salah Satu Dari Mereka Dikalungkan Sebuah Tali Gantung Ke Leher Ngartasi Ia Menangis Pilu Sambil Melihat Keluar Cendela Anaknya Menjauh Di bawah Seorang Lelaki Kendut Suara Tangis Melati Terdengar Keras Sekali Anak Itu Ketakutan Anak Itu Butuh Ngartasi Kemudian Digulingkan Balok Kayu Yang Menjadi Pijakan Ngartasi Seketika Tali Itu Mencekik Lehernya Nafasnya Tersedak Sedak Lengannya Menggapai Gapai Kakinya Bergetar Air Kencingnya Keluar Sakit Sakitnya Digantung Saat Itu Juga Ngartasi Mati Mereka Tersenyum Puas Menyaksikan Kematian Ngartasi Betapa Kejamnya Selang Sehari Setelah Kematian Ngartasi Jasad Melati Mengapung Di Pantai Balangandang Entah Dengan Cara Apa Mereka Membunuhnya Yang Jelas Mereka Tidak Mau Ada Keturunan Kibimantara Hidup Mereka Menyebut Kematian Ngartasi Dan Anaknya Adalah Tumbal Balas Dendam Mereka Terhadap Perlakuan Kibimantara Sepulangnya Dari Mencari Kayu Bakar Barumi Terperangah Melihat Ngartasi Tewas Digantung Kubuhnya Cak-acakan Melati Hilang Dia Yakin Ini Pasti Perlakuan Warga Balang Andang Sambil Menangis Mbah Rumi Menurunkan Jasad Ngartasi Yang Sudah Kaku Dari Tiang Gantungan Nasib Mundo Maafkan Mbah Tidak Bisa Nolong Kamu Ia Membaringkan Jasad Ngartasi Di Atas Tempat Tidur Membuka Pakaian Ngartasi Lalu Memandikan Jasadnya Sambil Terus Menangis Mbah Rumi Sudah Menganggap Ngartasi Seperti Anaknya Ia Tidak Terima Kalau Warga Balang Andang Memperlakukan Ngartasi Seperti Ini Maka Malam Itu Juga Ia Menggedong Jasad Ngartasi Dan Membawanya Ke Sebuah Mata Air Di Sana Ia Letakkan Jasad Ngartasi Di Atas Dedaunan Kering Cahaya Rembulan Menyinari Sekelilingnya Mbah Rumi Duduk Silah Di Depan Jasad Ngartasi Sambil Melantunkan Tembang Lingsir Wengi Sesaat Kemudian Jasad Ngartasi Lenyap Dari Hadapannya Bah Rumi Tersenyum Puas Dan Di Atas Dahan Pohon Beringin Menggelantung Sesosok Kuntilanak Yang Tidak Lain Adalah Ngartasi Tubuhnya Sebesar Kerbau Rambutnya Mencuntai Panjang Matanya Merah Menyala Bau Busuk Menguar Dari Tubuhnya Melati Liri Sosok Kuntilanak Itu Mengucapkan Nama Melati Kemudian Ia terbang Perlahan Menuju Desa Balangandang Ngartasi Yang sudah Menjelma Menjadi Sosok Kuntilanak Tidak Henti Menjadi Teror Bagi Warga Balangandang Anak-anak Mereka Hilang Tanpa Sebab Lalu Besoknya Tengkorak Mereka Mengapung Di Pantai Balangandang Mencekam Tidak Ada Warga Yang berani Keluar Rumah Saat Malam Tiba Puluhan Tahun Kemudian Di Desa Balangandang Rini Menyaksikan Perkelahian Arya Dan Orang Tila Itu Sampai Keduanya Mati Sumur Yang sudah Ia Bacakan Mantra Terus Mengepul Mengeluarkan Asap Putih Tebal Sesosok Kuntilanak Sebesar Tubuh Kerbau Melayang Perlahan Sambil Memeluk Tubuh Jessica Kumohon Kembalikan Jessica Pintar Rini Sambil Mendonga Ke Atas Kuntilanak Itu Kemudian Melemparkan Tubuh Jessica Dan Hilang Seketika Tergolek Tak Berdaya Jessica Di Atas Lantai Rumah Yang Sudah Hangus Terbakar Aku Dimana Rini Tanya Jessica Sambil Memicinkan Matanya Kamu Aman Sekarang Ayo Kita Pulang Jess Ibu Sama Bapak Kamu Pasti Senang Kalau Tahu Kamu Masih Hidup Rini Membantu Jessica Untuk Bangun Ia Memapah Temannya Itu Pergi Meninggalkan Balang Andang Yang Sudah Tidak Berpenghuni Di Perjalanan Pulang Tidak Henti Rini Memeluk Temannya Itu Ia Senang Kalau Jessica Ternyata Benar-benar Masih Hidup Setelah Ini Tidak Akan Pernah Lagi Dia Menginjakan Kaki Di Balang Andang Kepulangan Jessica Membuat Heboh Media Rame Memberitakannya Beberapa Kalir Rini Dan Jessica Diundang Ke Acara TV Untuk Menceritakan Pengalamannya Di Desa Balang Andang Wajah Mereka Terpampang Di Koran-Koran Nasional Bahkan Jadi Pemberitaan Media Internasional Di Balik Kepulangan Jessica Ada Hal Aneh Dalam Dirinya Sekarang Ia Suka Makan Daging Mentah Bunga Melati Dan Cangkang Kecapi Tapi Rini Tidak Terlalu Ambil Pusing Terhadap Perubahan Temannya Itu Yang Terpenting Sekarang Jessica Sudah Selamat Aku Ke Toilet Dulu Ya Kata Jessica Siang Itu Mereka Makan Di Sebuah Restoran Di Jakarta Iya Jess Timpal Rini Tiba-tiba Perut Rini Mules Juga Buru-buru Ia Menyusul Jessica Ke Toilet Setelah Selesai Buang Air Besar Saat Rini Mencuci Tangannya Di Washtapel Rini Mencium Bau Busuk Yang Sangat Aneh Juga Terdengar Suara Seseorang Seperti Sedang Mengunyah Ada Satu Pintu Toilet Yang Terkunci Dan Itu Pasti Diisi Oleh Jessica Jess Panggil Rini Tapi Tidak Ada Jawaban Rini Mengecek Kebawah Pintu Toilet Seharusnya Terlihat Sepasang Kaki Jessica Di Sana Tapi Tidak Ada Rini Mendorong Pintu Toilet Itu Namun Terkunci Suara Orang Mengunyah Terdengar Jelas Dari Dalam Toilet Saat Rini Balik Badan Dari Cermin Wastafel Rini Melihat Jessica Sedang Berdiri Sambil Tersenyum Di Belakangnya Namun Saat Ia Berbalik Kembali Sosok Jessica Itu Hilang Jantungnya Berdata Kencang Nafasnya Turun Naik Dan Saat Itu Juga Terdengar Suara Jessica Dari Dalam Toilet Melantunkan Tembang Lingsir Wengi Jessica Jangan Nyanyi Lagu Itu Teriak Rini Pintu Toilet Terbuka Sendiri Tapi Tidak Ada Siapa Siapa Di Dalam Udah Gilang Membenarkan Kerah Bajunya Ia Menghadap Ke Kamera Dan Duduk Di Kursi Berwarna Biru Di Kamarnya Belum Lang Bentar Oke Tiga Dua Satu Mulai Satria Memfokuskan Kamera Pada Wajah Temannya Itu Hai Aku Gilang Aku rasa penting Ngebagiin Pengalaman Mengerikan Ini Keteman Teman Semua Langsung Aja Kejadian Ini Terjadi Sekitar Tiga Hari Yang Lalu Saat Itu Karena Lembur Aku Pulang Malam Dari Sudimara Kemaja Naik Kereta Gilang Menyelangkan Kakinya Mengubah Posisi Duduk Nah Aku Masuk Kedalam Kereta Terus Duduk Sambil Dengerin Musik Di Gerbong Itu Hanya Ada Seorang Cewek Masih Muda Duduk Di Dekat Pintu Kereta Sambil Nunduk Aku Santai Santai Aja Soalnya Aku Pikir Dia Lagi Tidur Satu Dua Stasiun Dilewati Tapi Belum Ada Penumpang Yang Masuk Ke Gerbong Ku Maklum Lah Udah Malam Dan Sepi Nah Aku Bener Bener Fokus Mainin HP Dan Nggak Sempet Nengok Ke Cewek Itu Dan Pas Nggak Sengaja Aku Toleh Ke Arah Dia Tiba 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 Aja Cewek Itu Ngeliatin Aku Dengan Wajahnya Yang Datar Aku Kaget Dong Dalam Hati Ada Apa Nih Aku Langsung Nunduk Lagi Dan Fokus Ke HP Sialnya Pas Aku Nengok Lagi Dia Masih Tetap Ngeliatin Aku Kali Ini Mukanya Tegang Matanya Melotot Aku Makin Takut Sama Cewek Itu Nah Udah Gitu Aku Dengar Suara Seorang Bayi Dan Gila Bener Bener Gila Aku Nggak Nyangka Kenapa Tiba Tiba Di Tangannya Ada Seorang Bayi Bayi Itu Berlumur Darah Dan Masih Ada Tali Hari Harinya Gilang Mengembuskan Nafas Berat Aku Ketakutan Terus Lari Mau Pindah Gerbong Tapi Pintu Gerbong Itu Malah Terkunci Aku Panik Apalagi Tiba Tiba Cewek Itu Nyanyi Pakai Bahasa Jawa Entah Apa Artinya Aku Nggak Ngerti Yang Jelas Serem Banget Dan Pas Aku Noleh Lagi Dia Dia Udah Berubah Jadi Sosok Kuntilanak Rambutnya Panjang Banget Aku Nyium Bau Busuk Di Gerbong Itu Sambil Teriak Minta Tolong Aku Terus Berusaha Buat Buka Tuh Pintu Pas Aku Noleh Ke Belakang Kuntilanak Itu Berdiri Sambil Terus Nyanyi Sedangkan Bayi Di Tangannya Menangis Semakin Keras Kamu Tahu Dia Ngapain Wajah Gilang Pucat Dia Makan Bayi Itu Dari Kepala Sampai Tali Ari-ari Habis Itu Aku Pingsan Dan Tahu Tahu Udah Ada Di Rumah Sakit Gilang Meraih Segelas Air Putih Di Depannya Lalu Meminumnya Perlahan Nah Itu Pengalaman Mengerikan Yang Bisa Aku Share Ke Teman Teman Malam Ini Thanks Banget Udah Nonton Video Ini Satria Menekan Tombol Stop Kamera Berhenti Merekam Tiga Hari Sebelumnya Seorang Wanita Yang Sedang Hamil Besar Berjalan Terhuyung Di Trotowar Malam Malam Ia Kabur Dari Rumah Sebab Tidak Kuat Dimarahi Terus Oleh Orang Tuanya Maklum Wanita Itu Hamil Diluar Nikah Pacarnya Kabur Begitu Saja Setelah Tahu Kalau Dia Hamil Kandungannya Sudah Menginjak Sembilan Bulan Dan Terasa Semakin Berat Saat Berjalan Dia Tidak Tahu Mau Kemana Yang Jelas Tidak Kuat Tinggal Di Rasanya Tidak Sanggup Lagi Berjalan Tangan Kanannya Memegangi Perut Yang Besar Sesaat Kemudian Perutnya Tiba-tiba Mulas Selangkangannya Basah Dia Meringis Kesakitan Dan Berteriak Meminta Tolong Tapi Tidak Ada Seorang Pun Yang Melintas Di Sana Baknya Mau Melahirkan Ya Ia Terkejut Saat Tiba-tiba Melihat Seorang Perempuan Berdiri Di Hadapannya Tidak Sanggup Ia Menjawab Pertanyaan Itu Karena Rasa Sakit Yang Tidak Tertahankan Saya Jessica Mbak Aku Bantu Ya Biar Bayinya Selamat Jessica Tersenyum Lalu Ia Meluruskan Kedua Kaki Wanita Itu Semakin Lama Wanita Itu Menjerit Kesakitan Pokongnya Sudah Sangat Basah Perlahan Jessica Menyingsingkan Baju Daster Wanita Di Hadap Terpampanglah Perut Buncit Yang Berisi Jabang Bayi Melihat Itu Jessica Tersenyum Kemudian Dengan Kuku Kukunya Tajam Ia Meremas Membuat Perempuan Di Hadap Menangis Dan Menjerit Kesakitan Kuku Jessica Akhirnya Merobek Permukaan Kulit Ia Mencabik Cabik Perut Tersebut Dan Mengeluarkan Dengan Paksa Jabang Bayinya Tentu Saja Wanita Itu Tewas Sementara Jessica Membawa Kabur Bayi Yang Bertali Hari-hari Dan Masih Berlumur Darah Itu Ia Berjalan Perlahan Sambil Menyanyikan Lingsir Wengi Kerimis Membasahi Wajah Arya Ia Membuka Matanya Perlahan Tubuhnya Terasa Remuk Entah Berapa Lama Ia Pingsan Ia Menoleh Kesebelah Kanannya Disana Terkapar Orang Gila Yang Tewas Ia Tikam Perlahan Ia Bangkit Menggelengkan Kepala Yang Terasa Sangat Pusing Sambil Terhuyung Ia Berdiri Mengambil Pisau Yang Tergeletak Tak Jauh Darinya Dua Wanita Itu Sudah Pergi Ia Berdeca Kesal Perlahan Ia Berjalan Sesekali Terjatuh Karena Masih Pusing Sebuah Tongkat Kayu Diambilnya Digunakan Untuk Menopang Langkah Kaki Sesampainya Di rumah Ia Melihat Tias Duduk Di Atas Kursi Bambu Dengan Tatapan Kosong Arya Sudah Tahu Ini Bakalan Terjadi Kalau Sampai Tumbal Pelet Lari Maka Tias Akan Tersadar Dari Pengaruh Pelet Dan Berhenti Mencintai Arya Ceraikan Aku Tanpa Basa Basi Lagi Tias Langsung Melayangkan Ucapan Menohok Tidak Tias Arya Duduk Di Hadapan Istrinya Terserah Yang Jelas Aku Mau Cerai Tias Benar-benar Sudah Sadarkan Diri Rasa Cinta Yang Awalnya Menggebu Seketika Hilang Tias Beranjak Dari Tempat Duduknya Dan Pergi Begitu Saja Tanpa Pamit Arya Sudah Menghadangnya Tapi Tias Tetap Memaksa Pergi Ia Tidak Sudi Lagi Bersama Saat Setelah Istrinya Pergi Arya Mengamuk Ia Membanting Apapun Yang Ada Di Rumah Tidak Ada Cara Lain Agar Tias Mau Kembali Padanya Selain Menangkap Jessica Arya Tidak Bisa Menumbalkan Sembarang Orang Darah Jessica Cocok Untuk Tumbal Pelet Kuntilanak Maka Keesokan Paginya Ia Bertelanjang Badan Hanya Mengenakan Celana Panjang Hitam Duduk Di Atas Sebuah Balok Kayu Di Halaman Belakang Rumahnya Sambil Mengasah Sebuah Pisau Kecil Dia Akan Mencari Jessica Ke Kota Dan Mengembalikannya Kedalam Lubang Sumur Setelah Pisaunya Tajam Ia Masukkan Kedalam Sarungnya Yang Terbuat Dari Kulit Hewan Arya Masuk Kedalam Rumahnya Dan Dari Dalam Lemari Ia Mengambil Sebuah Plastik Putih Di Dalam Plastik Terdapat Nelai Rambut Jessica Ternyata Ia Masih Menyimpannya Rambut Itu Ia Bakar Lalu Dicelupkan Kedalam Segelas Air Bibirnya Bergetar Membaca Mantra Air Itu Ditiup Lalu Ia Minum Seketika Ia Melihat Bayangan Jessica Dan Dini Berjalan Dari Desa Balang Andang Menuju Jalan Raya Ia Langsung Berkemas Memasukkan Baju Dan Perbekalan Lain Kedalam Tas Hitam Di Tengah Hujan Gerimis Ia Melangkah Meninggalkan Rumahnya Untuk Memburu Jessica Sementara Itu Jessica Di Rumahnya Sedang Asik Menonton Drama Korea Mulutnya Sibuk Mengunyah Keripik Singkong Sesekali Ia Tertawa Menyaksikan Adegan Lucu Lalu Terkadang Kedua Matanya Berkaca Kaca Ketika Ada Adegan Yang Sedih Setiap Malam Ia Rutin Menonton Serial Drama Jessica Tiba-tiba Memanggilnya Ini Kenapa Baju Kamu Banyak Darahnya Ia Menunjukkan Baju Jessica Kemarin Temanku Dikantor Kecelakaan Bu Aku Bantu Antar Dia Kerumah Sakit Jadi Darahnya Kena Baju Siapa Teman Kamu Arian Bu Walaupun Ragu Mulailah Mencoba Untuk Percaya Pada Anaknya Itu Dibawa Kembali Baju Yang Berlumur Darah Itu Untuk Dimasukkan Kedalam Mesin Cuci Sesaat Kemudian Smartphonenya Berdering Sebuah Pesan Dari Rini Jess Kamu Ada Waktu Besok Kita Ketemu Ya Aku Mau Ngomong Tentang Jessica Ya Wanita Itu Apakah Dia Masih Manusia Atau Sudah Menjadi Hantu Entahlah Masih Banyak Hal Yang Harus Diceritakan Tentang Jessica Setelah Rini Berhasil Menyelamatkannya Tingkahnya Jadi Aneh Rini Yakin Kalau Masih Ada Sosok Gaib Yang Menempel Di Tubuh Jessica Semenjak Kejadian Mengerikan Di Toilet Umum Itu Rini Mulai Menyusun Rencana Untuk Menyelidiki Temannya Kebetulan Rini Rini Satu Kantor Dengan Jessica Mereka Masih Sama-sama Anak Magang Di Sebuah Lembaga Kesehatan Sepulang Kerja Sekitar Jam 7 Malam Ia Mengikuti Mobil Jessica Dari Belakang Rini Heran Kenapa Jessica Tidak Langsung Pulang Tapi Mobilnya Malah Berbelok Ke Sebuah Restoran Cepat Saji Di Sana Jessica Hanya Memarkirkan Mobilnya Saja Ia Terlihat Berjalan Dengan Terburu Buru Ke Arah Barat Rini Segera Memarkirkan Mobilnya Juga Di Depan Restoran Itu Kemudian Berlari Mengejar Temannya Di Depan Sebuah Gang Kecil Jessica Berhenti Ia Menoleh Ke Belakang Mungkin Ia Merasa Ada Orang Yang Sedang Mengikutinya Tapi Dia Tidak Melihat Siapapun Karena Rini Dengan Cekatan Bersembunyi Di Balik Sebuah Dinding Jessica Melanjutkan Langkahnya Kembali Ia Tidak Membawa Apapun Jaket Jeans Biru Yang Ia Kenakan Terlihat Jelas Saat Ia Melintasi Lampu Jalanan Rini Terus Mengikuti Langkah Jessica Hingga Akhirnya Ia Berhenti Di Sebuah Gang Disana Ada Seorang Lelaki Yang Tidak Asing Bagi Rini Tommy Kumam Rini Lelaki Itu Adalah Karyawan Senior Di Kantor Akhir Air Ini Jessica Memang Baru Jadian Dengan Tommy Tapi Kenapa Harus Bertemu Di Tempat Sepi Seperti Ini Rini Semakin Penasaran Saja Mereka Masuk Kedalam Gang Kecil Itu Pelan Pelan Rini Mendekat Namun Tidak Ikut Masuk Karena Ia Tahu Tommy Dan Jessica Masih Berdiri Di Balik Gang Itu Bayangan Mereka Terlihat Jelas Terpantul Pada Dinding Mereka Sedang Bercumbu Lalu Terdengar Teriakan Tommy Seperti Sedang Kesakitan Dari Bayangan Itu Terlihat Tubuh Jessica Membesar Rambutnya Tergerai Panjang Mulutnya Terbuka Lebar Melahap Bulat-bulat Tubuh Tommy Rini Terkejut Ia Hendak Berteriak Tapi Tangannya Refleks Menutup Mulut Rini Bergegas Kabur Ia Ketakutan Walau Kabar Tentang Hilangnya Tommy Menyeruah Kemana-mana Rini Tetap Tutup Mulut Atas Apa Yang Pernah Ia Lihat Malam Itu Setelah Melihat Kejadian Itu Rini Mendatangi Orang Pintar Ia Ingin Meminta Bantuan Agar Makhluk Gaib Yang Menempel Pada Jessica Bisa Hilang Adalah Yang Dimas Seorang Dukun Sakti Yang Namanya Sudah Terkenal Dimana-mana Kebetulan Rumah Yang Dimas Tidak Terlalu Jauh Dari Jakarta Sehingga Rini Dapat Dengan Mudah Mendatanginya Rumah Yang Dimas Terbilang Megah Dan Klasik Banyak Patung-patung Bernuansa Romawi Di rumahnya Yang Dimas Tidak Mengenakan Blankon Seperti Dukun Pada Umumnya Ia Sangat Sederhana Hanya Mengenakan Kaos Putih Tipis Dan Sarung Warna Biru Rini Diantar Sopir Pribadinya Masuk Kedalam Rumah Itu Mereka Disambut Sangat Oleh Yang Dimas Gaib Yang Mengendalikannya Yang Dimas Malah Tertawa Hahaha Kau Benar Memang Ada Makhluk Gaib Dalam Tubuh Temanmu Itu Begini Yang Bisa Merasakan Energi Gaib Yang Ada Dalam Tubuh Temanmu Sangat Kuat Yang Belum Bisa Bantu Tapi Yang Bisa Sarankan Kamu Untuk Menemui Guru Yang Yang Ada Di Gunung Karang Dia Pasti Bisa Membantumu Gunung Karang Dimana Itu Yang Banten Dan Guru Yang Namanya Abasar Naji Dia Sudah Sangat Tua Tapi Sangat Sakti Setiap Malam Jumat Banyak Orang Yang Mengunjunginya Untuk Meminta Kesembuhan Kau Datang Saja Kesana Bawa Temanmu Yang Aku Sebenarnya Takut Bertemu Dengan Jessica Sebab Aku Pernah Melihatnya Memakan Manusia Bulat Bulat Yang Dimas Tertawa Lagi Hahaha Kau Tenang Saja Ia Mengeluarkan Sebuah Cimat Berbentuk Bulat Yang Terbuat Dari Kayu Pegang Ini Maka Dia Tidak Akan Bisa Menyakitimu Terima 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 Sama Sama Yang Hanya Bisa Memberi Penangkal Saja Tapi Tidak Sanggup Menyembuhkan Temanmu Segera Bawa Dia Ke Abah Sarnaci Baik Terima 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 Tertunduk Dan Undur Tiri Malam Itu Juga Dia Bergegas Mengirimkan Pesan Singkat Pada Jessica Jay Kamu Ada Waktu Besok Kita Ketemu Aku Aku mau ngomong. Kemah? Tanya Jessica. Rini tidak memberitahu Jessica kalau ia akan mengembati temannya itu. Pagi itu mereka bertemu di sebuah taman yang kebetulan sedang rame pengunjung. Taman itu dekat dengan rumah Jessica. Iya, udah lama kita nggak jalan-jalan bareng lagi. Timpal Rini. Seru juga, Rin. Kemana kemahnya? Gunung Karang, di Banten. Wah, ayo. Kapan kira-kira? Besok gimana? Aku udah hubungin Guy di sana yang nanti bakal bantu kita. Aku kok baru denger gunung itu. Emang ada orang yang kemah ke sana? Banyak, Jess. Jadi kita bisa seru-seruan bareng di sana. Aku jamin pasti bakal seru. Sama siapa aja kita ke sana? Berdua aja, Jess. Lagian pacar kamu kan hilang. Rini menyinggung lelaki yang pernah dimakan Jessica. Hmm, oke. Besok kita berangkat. Ombi seorang guide yang akan membawa mereka ke kediaman Abbasar Naji. Orang sakti yang akan mengobati Jessica. Hari memang sudah mau gelap saat mereka baru tiba di kaki Gunung Karang. Tapi ombi bilang kalau hal itu tidak jadi masalah. Karena dia sudah terbiasa mengantar orang mendaki di malam hari. Dan semua aman-aman saja, walau hanya bermodalkan senter. Beberapa kali mereka berhenti untuk istirahat. Rini dan Jessica menggendong tas gunung yang berisi peralatan kemah dan makanan. Ombi berada di barisan paling belakang, sedangkan Rini di paling depan. Mereka menyusuri jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalur pendakian. Kita masih jauh, Bi. Oh, mungkin sekitar sejam lagi kita sampai. Ombi tersenyum ramah. Lelaki berumur 26 tahun itu sudah lama menjadi guide para pendaki Gunung Karang. Kebanyakan orang yang mendaki itu ingin melakukan ritual pesugihan atau berobat ke Abbasar Naji. Sebenarnya Abbasar Naji bukan hanya sakti dalam hal pengobatan. Dia juga seorang kuncen Gunung Karang. Banyak orang yang mempercayai kalau ia bisa mengendalikan para jin Gunung itu. Penyakit yang bisa disembuhkan Abbasar Naji beragam. Dari mulai penyakit medis, sampai penyakit yang diakibatkan karena pelet atau santet. Soal imbalan, semua orang sudah tahu kalau Abbasar Naji tidak mau dibayar dengan uang. Cukup dengan sembako saja. Karena Abbasar Naji tinggal sendiri di Gunung itu, jadi uang tidak berharga baginya. Sekitar satu jam kemudian, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kubuk. Cahaya lampu canting terlihat dari cendelanya. Ada dua batang pohon kecapi di halaman. Malam itu bukan hanya mereka saja yang berkunjung ke rumah Abbasar Naji. Terlihat dua orang lelaki sedang mengetuk pintu. Mana tempat kemahnya Rin? Perkemahannya masih jauh, Jess. Malam ini kita nginep dulu ya, Jess. Di rumah Abbasar Naji. Siapa dia? Jessica penasaran. Dia kuncen gunung ini. Mbak tenang saja. Dia orangnya baik kok. Kata Ombi. Jessica tidak curiga sedikitpun kalau ia mau diobati. Kuncen? Iya, penjaga gunung, mbak. Tambah Ombi. Oh iya, aku baru ingat. Oke deh, aku ikut kamu saja. Masuklah mereka ke rumah Abbasar Naji. Awalnya Rini sempat kaget karena melihat seorang lelaki yang berteriak kesakitan. Ia sedang diobati oleh Abbasar Naji. Mungkin saja lelaki itu terkena santet atau gangguan gaip lainnya. Mereka duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari bambu. Setelah Abbasar Naji selesai mengobati, segera Ombi menghampirinya dan membisikkan sesuatu. Abbasar Naji menganggup. Dilihat dari wajahnya ia sudah sangat tua. Bahkan kulit di lehernya melambai. Kami dari Jakarta, bah. Nama saya Rini, dan ini Jessica teman saya. Kata Rini. Mereka duduk di atas tikar pandan. Lampu canting menyala dengan tenang di hadapan mereka. Oh iya, Jakarta? Kalian jangan khawatir. Menginaplah saja dulu di sini. Kebetulan Abah punya kamar kosong. Ujar Abbasar Naji. Rini sebenarnya sudah membisiki Ombi agar memberitahu Abbasar Naji tentang penyakit Jessica. Atas permintaan Rini itulah. Tengah malam nanti Abbasar Naji akan melakukan ritual pengobatan saat Jessica sedang tidur pulas. Maka, setelah mereka ngobrol ringan, Abbasar Naji menunjukkan sebuah kamar kosong. Di dalam kamar itu tidak ada ranjang. Hanya ada dua kasur kapuk yang sudah usang, tapi masih layak dipakai. Ini kamarnya, selamat bermalam. Ucap Abbasar Naji sambil tersenyum menampakkan giginya yang tinggal satu. Sedangkan Ombi tidur di atas kursi kayu di ruang tamu. Ia mendengkur saking lelahnya mendaki. Di dalam kamar, Rini sebenarnya hanya pura-pura terpejam. Ia menunggu temannya tidur agar ritual pengobatan bisa dilakukan. Tengah malam pun tiba, ditandai dengan bunyi burung hantu yang terdengar dari luar. Rini bangun, lalu menghampiri Abbasar Naji yang masih duduk sila di ruang tamu. Setiap malam, lelaki tua itu memang selalu begadang membaca mantra-mantra untuk memperkuat ilmunya. Bah, sekarang, kata Rini. Perlahan Abbasar Naji bangkit, melangkah ke kamar Jessica. Sebuah piring yang dijadikan wadah untuk membakar menyan. Ia bawa ke kamar Jessica. Rini membuntu di belakangnya sambil membawa lampu canting. Setelah membaca mantra, Abbasar Naji meniup tubuh Jessica. Seketika tubuh Jessica bergetar, matanya melotot. Tangannya berubah menjadi hitam legam dan berkuku panjang. Rambutnya tergerai panjang, tubuhnya membesar. Asap mengepul kental, Rini ketakutan. Sementara Abbasar Naji memejamkan matanya sambil terus merapalkan mantra dalam bahasa Sunda. Kamar itu penuh dengan asap. Rini tidak kuat. Ia memejamkan matanya lalu mundur keluar ruangan. Sementara Abbasar Naji masih di dalam kamar mengobati temannya. Rini sempat melihat perubahan tubuh Jessica yang perlahan menjadi seperti kuntilanak. Dari dalam kamar itu, terdengar cekikikan tawa kuntilanak. Sesaat kemudian, Abbasar Naji melangkah keluar kamar. Tangannya masih memegang piring yang mengepulkan asap kemenyan. Gimana Jessica, bah? Abbasar Naji tidak menjawab. Ia malah berjalan ke halaman rumah. Siapa kau? Tanya Abbasar Naji sambil menunjuk ke halaman rumah. Rini hendak mengikutinya, tapi langkahnya terhenti saat melihat sesosok lelaki parubaya berdiri di bawah pohon kecapi. Lelaki itu mengenakan belangkon warna hitam, jas adat Jawa dengan rantai emas di kantongnya, dan celana hitam cingkrang semata kaki. Abbasar Naji mendekati lelaki itu perlahan. Rini tidak dapat mendengar percakapan mereka. Kemudian ia membalikan badan hendak menengok Jessica yang masih terbaring di kamar. Ia mengipas-ngipaskan tangannya untuk menyingkirkan asap yang mengepul memenuhi ruangan. Kemudian Rini mengelus dadanya. Ia bersyukur, temannya itu masih terbaring di atas kasur. Maklum, Rini takut temannya hilang lagi. Ia membenarkan posisi bantal di kepala Jessica, dan terkecut saat lengannya menyentuh kepala Jessica. Terasa ada lubang kecil di bagian tengah kepala Jessica. Bukan hanya itu saja. Ia juga merasakan ada bercak darah di kepala temannya itu. Ia heran apa sebenarnya yang terjadi pada Jessica. Saat Rini menengok kembali ke cendela, Abbasar Naji hilang entah kemana. Bah? Abba? Rini berhambur ke halaman sambil menyerotkan senter. Namun Abbasar Naji tidak ada. Rini lantas membangunkan Ombi yang sedang tertidur pulas di atas kursi bambu. Ombi terkejut. Ia bangun dengan matanya yang masih terpicing. Ada apa mbak? Abbasar Naji hilang. Hah? Yang benar mbak? Aku di sini. Suara Abbasar Naji terdengar dari dalam kamar Jessica. Buru-buru Rini dan Ombi menghampiri sumber suara itu. Terlihat Abbasar Naji sedang mengelus-elus rambut Jessica yang semakin lama semakin basah oleh darah. Rini heran. Kapan Abbasar Naji masuk ke kamar? Telapak tangan Abbasar Naji berlumur darah yang bersumber dari kepala Jessica. Tangan kanan Abbasar Naji memegang sebuah gayung yang terbuat dari batok kelapa. Ia mengguyurkan air yang dicampur dengan kembang warna-warni kerambu Jessica. Ada apa sebenarnya dengan teman saya, bah? Ini biasa. Ada jin jahat yang suka sama teman kamu. Jin itu sangat menyayanginya. Sama seperti dia menyayangi anaknya sendiri. Apakah jin itu bisa dihilangkan dari tubuh Jessica, bah? Bisa, bisa. Kau tenang saja, nak. Abbasar Naji kembali mengguyurkan air kembang pada rambut Jessica. Sini. Pinta Abbasar Naji. Ombi dan Rini celingyukan. Siapa, bah? Tanya Ombi. Ya, Rini. Masa kamu? Mak, mau apa, bah? Rambutmu harus dibasu juga. Kenapa? Agar terhindar dari gangguan jin jahat. Gayung diletakkan di dalam guci yang masih berisi air. Rini manut saja. Ia membuka ikat rambutnya. Tergerailah rambutnya yang sebahu itu. Berlutut. Pinta Abbasar Naji. Ia kemudian menyebabkan rambut Rini ke depan hingga menutupi wajah Rini. Segayung air kembang diguyurkan pada rambut Rini. Ia sontak saja bergidik merasakan dingin di pundak. Setelah Abbasar Naji selesai menyirami rambut Rini, tiba-tiba saja Jessica sadar. Ia perlahan bangkit dari tidurnya dan duduk bersandar pada dinding bilik. Jess, kamu sudah sadar? Rini senang melihat temannya sudah sadar. Aku kenapa, Rin? Kata Jessica sambil memegangi kepalanya yang masih pusing. Kamu tenang aja, Jess. Ada malu gaib yang nempelin kamu. Dan Abbasar Naji baru aja ngobatin kamu. Jessica masih belum bisa mencerna apa yang dikatakan temannya itu. Nak, setelah ini masih ada satu ritual lagi yang harus dilakukan. Apa itu, Bah? Bersiarah ke makam keramat. Di mana itu, Bah? Tanya Rini. Tidak jauh dari sini. Maka malam itu juga mereka pergi ke makam keramat. Abbasar Naji berada di barisan depan, sedangkan ombi di paling belakang. Rini memapah Jessica, sebab langkah temannya itu masih terhuyung-huyung. Sebenarnya Jessica masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menut saja pada Rini. Di barisan depan, Abbasar Naji membawa Ober sebagai penerang. Tapi Rini dan ombi tetap menyalakan senternya untuk menerangi langkah mereka karena takut ada ular di tengah jalan. Mereka menyusuri semak-semak yang tampaknya tidak pernah dilintasi manusia. Pohon-pohon besar mengelilingi mereka. Dan sesaat kemudian, ketika Rini menoleh ke belakang, ombi tiba-tiba hilang. Bi, ombi, bah, ombi kemana? Rini sangat terkejut saat melihat kebarisan depan. Abbasar Naji pun hilang. Abba, bah, rini berteriak mencari keberadaan Abbasar Naji. Ia menyerotkan senter ke segala arah, namun mereka tidak ada. Kemana mereka? Malam terang di sinari cahaya bulan, Arya berjalan tergesa menerjang rerumputan. Ia tidak membawa pencahayaan apapun, namun penglihatannya masih tajam. Berhari-hari Arya memburu Jessica. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, ia dapat melihat kemanapun Jessica pergi. Sekarang, Arya ada di tengah pendakian Gunung Karang. Bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan wanita itu. Tias harus kembali padanya, sebab ia tidak mampu hidup tanpa tias. Sementara itu, Rini kebingungan harus melanjutkan perjalanan ke makam keramat atau berbalik arah. Abbasar Naji dan ombi hilang begitu saja entah kemana. Ia menopang tubuh Jessica yang semakin lama semakin melemah. Wajah temannya itu terlihat pucat, tangannya dingin. Rini menyorotkan cahaya senter pada dedaunan, matanya terpicing. Di sana ia melihat sebuah kuburan yang batu nisanya dibungkus dengan kain putih. Mungkin itu kain kafan. Rini memapah temannya menuju kuburan. Pikirnya, mungkin saja itu kuburan keramat yang dikatakan Abbasar Naji. Semakin mendekat, Rini melihat sosok lelaki sedang duduk bersilah di depan makam itu. Tidak salah lagi, ia adalah lelaki yang dilihatnya di halaman rumah Abbasar Naji. Dengan hati-hati, Rini mendekat, kemudian duduk berhadapan dengan lelaki tersebut. Kita di mana, Rin? Tanya Jessica dengan suara parau, matanya sayuk. Kita ziarah dulu, Jess. Setelah ini kita langsung pulang. Aku yakin kamu pasti sembuh. Aku gak sakit, Rin. Aku baik-baik aja. Iya, aku tahu. Tapi kita ziarah dulu ya sebentar. Rini berdoa di depan kuburan keramat itu menggunakan bahasa Indonesia. Ia tidak memedulikan lelaki yang duduk bersilah di hadapannya. Lelaki itu terlihat sedang bertapa. Ia memejamkan matanya. Bibirnya bergetar merapalkan mantra. Kedua tangannya diletakkan di atas dengkul. Ia bertelanjang kaki. Wajahnya terlihat tenang. Siapa sebenarnya lelaki itu? Setelah dirasa selesai, Rini berdiri sambil mengangkat lengan temannya. Ia membantu Jessica untuk bangkit. Baru beberapa langkah menjauh dari kuburan itu. Tiba-tiba angin berembus kencang dari arah barat. Angin itu menerbangkan dedaunan kering, ranting juga butiran debu. Rini dan Jessica menutup wajah mereka dengan terlapak tangan. Semakin lama tiupan angin semakin kencang. Dahan-dahan pohon terlihat melengkung. Dan pohon-pohon bergoyang. Rini memapah Jessica mendekati batang pohon besar untuk berlindung. Angin itu berkumpal dan berputar-putar membentuk pusaran. Di balik batang pohon besar, Rini dan Jessica mencengkram erat akar pohon. Mereka berusaha agar tidak terbawa angin. Tapi usaha mereka sia-sia. Rini lebih dulu terpental oleh hantaman angin. Sedangkan Jessica bertahan beberapa saat sebelum airnya ikut terpental juga. Mereka akhirnya terpisah. Sementara itu, Arya ternyata semakin mendekat. Ia bahkan terkena embusan angin misterius. Beberapa saat kemudian, angin meredah. Arya kembali melanjutkan langkahnya. Dan tidak butuh waktu lama. Ia berhasil menemukan Jessica yang terbaring di semak pelukar. Jessica tidak sadarkan diri. Arya menyeringai. Senang pencariannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Tanpa pikir panjang lagi, tubuh Jessica langsung ia bopong. Ia akan memasukkan kembali wanita itu ke dalam sumur tua. Namun anehnya, semakin lama tubuh Jessica semakin memberat. Arya terhuyung membawa tubuh Jessica. Hingga akhirnya ia tersungkur ke tanah. Beberapa kali tubuh Jessica ia angkat lagi. Tapi tidak berhasil. Walau Jessica dalam keadaan tidak sadarkan diri, tubuhnya menjadi sangat berat. Arya pun mencari cara lain untuk membawanya. Dikeluarkannya sebuah kain sarung dari dalam tas. Lalu kain itu disobek hingga membentuk tali. Kemudian dibelah menjadi dua bagian. Setiap ujung tali ia ikatkan pada kaki Jessica. Arya akan menyeretnya. Dengan seluruh kekuatannya ia seret tubuh Jessica. Namun, lagi-lagi tubuh itu bahkan tidak bergerak sama sekali. Wajah Arya berkeringat. Ia menyekak keringat itu dengan bajunya sendiri. Sesaat kemudian, Jessica tiba-tiba berdiri dengan perlahan. Kepalanya menunduk. Aura mengerikan terpancar dari wajahnya. Arya menyadari itu. Ia kemudian mengeluarkan pisau. Sesaat sebelum Arya akan menikam Jessica, Rini muncul dari balik semak-semak. Sambil menyerotkan cahaya senter ke tubuh Jessica. Ia berteriak setengah menangis. Jessica, lari! Arya menusuk punggung Jessica berkali-kali menggunakan pisau kecil. Pisau itu menembus kulit Jessica seketika darah mengalir membasahi bajunya. Tapi Jessica tidak ambruk. Ia tetap berdiri dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak bersuara sedikitpun. Menyadari hal itu, Arya dengan sekuat tenaga menghantamkan pisaunya bertubi-tubi ke leher Jessica. Namun tetap saja, walau pisau Arya berhasil menembus kulit hingga mengeluarkan darah, wanita itu tetap tidak merasa kesakitan. Rini dari balik semak-semak berteriak ketakutan. Arya balik badan melangkah tergesa, hendak menghabisi nyawa Rini. Hanya tinggal selangkah lagi Arya dapat meraih Rini. Namun tiba-tiba saja tubuhnya terpental. Jessica yang melakukan itu. Aura Jessica berubah mengerikan. Tatapannya tajam. Kedua bola matanya merah. Ia melayang mendekati Arya yang masih tersungkur di tanah. Lelaki itu beringsut mundur ketakutan. Kaki kanannya terkilir sehingga tidak mampu lagi untuk berdiri. Jessica meluruskan telunjuknya ke wajah Arya. Tubuh Arya perlahan melayang dan mendekat ke arah Jessica. Ia mencekik leher lelaki itu dengan erat. Arya meminta ampun sambil meringis kesakitan. Cekikan itu semakin lama semakin kuat. Sampai-sampai Arya kesulitan bernafas. Tubuhnya kejang-kejang. Air kencing keluar tanpa izin membasahi celana Arya. Matanya melotot. Arya dicekik hingga tewas. Setelah itu, mulut Jessica terbuka lebar. Gigi-giginya hitam dan tajam melahap bulat-bulat mayat Arya. Ia kemudian mendekat pada Rini yang sedang ketakutan melihat kejadian mengerikan tadi. Rini mundur beberapa langkah. Ia harus waspada karena Jessica sedang dikendalikan malu gaib. Rini merogoh kantong jaketnya. Ia menggenggam erat sebuah jimat pemberian Eyang Dimas yang diyakini bisa menjaganya. Dan ternyata Jessica tidak sedikitpun menyentuh Rini. Ia malah jatuh terkulai di atas semak-semak. Rini buru-buru menghampiri temannya itu. Jess, Jessica. Tubuhnya dingin sekali. Rini menghampiri temannya. Ia memegang leher Jessica yang penuh dengan luka tusukan. Seharusnya Jessica sudah tewas. Tapi Rini masih bisa merasakan denyut nadi temannya itu. Setengah terpejam, Jessica menatap wajah Rini. Tadi siapa, Rini? Tanya Jessica parau. Aria, Jess. Dia ngikutin kita. Jess, kita harus cepat turun. Gunung ini sangat berbahaya. Tanpa memikirkan hal-hal aneh, Rini kembali membantu temannya untuk bangkit. Mereka harus segera turun dari Gunung Karang. Sementara itu di rumah Abbas Arnaci, ombi terkapar di atas kursi kayu. Perlahan kelopak matanya terbuka, pandangannya kabur. Ia memegang kepalanya karena terasa pusing. Seingatnya, terakhir kali ia sadar saat sedang mengantar Rini dan Jessica ke makam keramat. Dari situ, dia tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba saja sekarang ia ada di rumah Abbas Arnaci. Sudah siuman, ombi. Abbas Arnaci muncul dari dalam kamar. Ini ada apa, bah? Bukannya tadi kita mau ke makam keramat? Abah menyelamatkanmu, ombi. Tamumu itu sangat berbahaya. Dia bukan ketempelan, tapi udah jadi setan. Wajah Abbas Arnaci seketika tegang. Serius, bah? Ya, setan itu sengaja menyerupai Jessica supaya bisa dengan mudah memangsa manusia menjadikannya tumbal. Hah? Tumbal? Tumbal apa, bah? Untuk kebangkitan seseorang. Siapa? Gibi Mantara. Dia orang sakti. Nanti setelah genap membunuh 30 orang, maka Gibi Mantara akan bangkit. Apakah Gibi Mantara punya dendam pada seseorang? Entahlah, yang jelas lelaki itu sangat sakti dan berbahaya. Jadi, wanita sakit yang saya bawa kemarin itu setan, bah. Jessica. Yang namanya Jessica, dia itu kuntilanak. Ombi bergitik ngeri. Ia langsung berterima kasih pada Abbas Arnaci karena telah menyelamatkannya dari kuntilanak. Lalu, bagaimana nasib Rini, bah? Dia tidak akan bertahan lama. Kuntilanak itu akan memakanya. Ujar Abbas Arnaci. Ia kemudian masuk kembali ke kamar untuk bersemedi. Ombi melempar pandangan keluar cendela. Ia sebenarnya khawatir pada Rini. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Rini menemukan taburan melati yang membentang di sepanjang semak-semak. Ia coba ikuti arah melati itu. Entah siapa yang menaburkan bunga tersebut. Yang jelas Rini bersyukur, ternyata bunga tersebut menuntunya ke jalan setapak yang tak lain itu adalah jalan pulang. Sekitar jam 6 pagi, mereka sudah berhasil turun dari Gunung Karang. Untungnya warga sekitar berbaik hati menolong mereka. Rini dan Jessica dilarikan ke puskesmas terdekat. Mereka sangat kelelahan. Ada yang ajaib dari Jessica. Luka tusukan di leher dan punggungnya hilang begitu saja. Seperti tidak pernah ada luka sedikitpun di kulitnya. Setelah 2 hari dirawat, Jessica sehat kembali. Mereka pulang naik mobilnya Pak Sudiman, seorang kepala desa. Pak Sudiman ini orangnya sangat ramah. Sepanjang perjalanan, ia senang sekali mengobrol. Pak Sudiman mengantar mereka ke rumah masing-masing. Walau sempat ditawari untuk mampir, tapi dia menolak alasannya buru-buru karena ditunggu istri di rumah. Rini tutup mulut soal apa yang ia alami di Gunung Karang. Ia tidak mau menceritakannya pada siapapun, termasuk keluarga Jessica. Setelah perjalanan ke Gunung Karang, masih ada pertanyaan dalam benak Rini. Apakah Jessica sudah sembuh? Atau apakah Jessica masih seorang manusia? Wajar saja kalau Rini berpikiran seperti itu. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau leher Jessica ditusuk secara brutal oleh Arya, tapi ajaibnya, dia baik-baik saja. Seharusnya ia sudah tewas. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup dengan luka tusukan di leher. Rini, ada tamu nih. Saat Rini sedang melamun di atas tempat tidurnya, tiba-tiba terdengar suara ibunya memanggil. Bergegas, Rini turun ke bawah. Di atas sofa terlihat seorang lelaki berkepala botak pelontos, sedang duduk dengan wajahnya yang terlihat khawatir. Rini tidak pernah mengenal lelaki itu sebelumnya. Ia kemudian duduk di hadapan lelaki tersebut. Dengan Mbak Rini, Iya, saya sendiri. Ada perlu apa ya, Mas? Oh, begini Mbak. Saya Jason, kakaknya Tommy. Mbak tahu kan, kalau dia sudah seminggu hilang. Jantung Rini seketika berdebar kencang, ia berusaha sebesar mungkin untuk tetap tenang. Iya, saya tahu. Kebetulan Tommy satu kantor dengan saya. Ada apa ya, Mas? Mbak Rini kan teman dekatnya Mbak Jessica, ya? Rini menganggup. Iya. Betul. Ia mengerutkan dahinya, meraba-raba arah pembicaraan Jason. Biinah pembantunya Rini muncul dari dapur dan menyukukan air minum dan makanan ringan di atas meja tamu. Saya curiga kalau Jessica yang membunuh adik saya. Mas, jangan bicara sembarangan, ya. Rini naik hitam. Sabar dulu, Mbak. Ini saya baru dugaan. Saya cuma mau tanya, pas hari Jumat sepulang kantor, apakah Jessica pulang bareng Mbak? Iya, dia pulang bareng saya kok. Saya yang antar dia langsung ke rumah. Mbak nggak bohong, kan? Ah, udah deh, Mas. Sampai Antun nuduh tanpa bukti. Lapor saja sana ke polisi, kalau ada buktinya. Udah, saya lagi sibuk. Sekarang keluar dari rumah saya. Tanpa basa-basi lagi, Rini beranjak dari tempat duduknya. Rini heran, kenapa orang itu bisa-bisanya curiga pada Jessica. Padahal kejadian mengerikan yang ia lihat itu sangat bersih. Jessica menelan bulat-bulat tubuh Tommy berikut dengan pakaian dan sepatunya. Benar-benar tanpa jejak dan tanpa bercak darah. Selain itu, Rini juga masih bingung tentang apa yang terjadi pada Jessica. Terlintas dalam benaknya, apakah Jessica itu sudah bukan manusia lagi? Dia penasaran pada lubang di kepala Jessica yang tidak sengaja ia sentuh. Lubang apa itu? Apakah mitos tentang paku yang menancap di kepala kuntilanak itu benar? Atau jangan-jangan Jessica adalah jelmaan kuntilanak? Di kiri ini. Malam semakin larut, dia memadamkan lampu kamarnya, lalu beranjak tidur. Besok dia akan mencari tahu sendiri kebenaran itu. Jason memata-matai langkah Jessica. Dia sangat curiga pada perempuan tersebut. Tidak terkecuali malam ini, ia melihat Jessica keluar dari rumahnya mengendarai mobil sedan hitam. Segera Jason menyalakan mesin mobilnya yang sedari tadi terparkir di dekat rumah Jessica. Ia mengikuti dari belakang. Mobil yang Jessica kendarai berbelok ke sebuah komplek pertokohan yang sudah tutup. Ada banyak kelandangan tidur di sepanjang emperan toko. Mobil Jessica melambat, seperti sedang memperhatikan orang-orang di emperan toko. Sesaat kemudian, mobil itu berhenti di sebuah toko alat listrik yang sudah tutup. Ada seorang lelaki muda yang sedang tidur di depan toko tersebut. Sepertinya dia seorang pemulung. Ada sebuah gerobak yang terparkir di depan toko itu. Si lelaki tidur dengan nyenyak, walau hanya beralaskan lembaran kartus. Kemudian Jessica keluar dari mobilnya sambil membawa sebuah kantong plastik hitam berisi nasi bungkus. Ia membangunkan lelaki tersebut. Jason tidak dapat mendengar percakapan mereka, tapi jelas terlihat kalau Jessica memberikan bungkus nasi tersebut pada gelandangan itu. Ia makan dengan lahap dan sesekali mengobrol dengan Jessica. Dari dalam mobilnya, Jason terus memperhatikan Jessica. Ada hubungan apa sebenarnya Jessica dengan gelandangan tersebut? Benak Jason bertanya-tanya. Ia merogos smartphone dari saku bajunya, lalu mengambil gambar Jessica. Sesaat kemudian, Jessica berdiri. Ia berjalan menuju sebuah gang kecil di antara gedung-gedung toko. Lelaki yang barusan dikasih makanan mengikuti Jessica dari belakang. Pelan-pelan, Jason keluar dari dalam mobilnya, lalu mengendap-endap mengikuti mereka. Seperti yang sudah-sudah, Jessica berubah menjadi sosok kuntilanak, lalu menelan bulat-bulat lelaki tersebut. Jason tercengang menyaksikan kejadian mengerikan itu. Untungnya, ia berhasil mengambil video saat Jessica berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat mengerikan. Dan sebelum ketahuan, Jason bergegas lari. Ia masuk ke dalam mobil lalu tancap gas, keringat membasahi dahinya. Sesekali ia melirik kaca spion, takutnya Jessica sadar, kalau sedang ia mata-matai. Ia mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat, karena kebetulan jalanan sudah lengang. Tiba-tiba Jason menginjak rem mendadak. Kepalanya sempat terbentur pada setir. Dia terkejut, lantaran dari kaca spion dalam, ia melihat Jessica sedang duduk manis di kursi mobil baris kedua. Perlahan ia menengok ke belakang, dan seketika Jessica tersenyum padanya, menampakkan giginya yang hitam dan tajam. Tidak sempat Jason lari, Jessica menghabisinya dengan sekali lahap saja. Sore itu, Rini mengajak Jessica untuk bertemu di sebuah restoran cepat saji. Ia duduk sambil memainkan smartphone-nya. Setelah sekitar 15 menit menunggu, Jessica akhirnya muncul. Ia mengenakan jaket jeans kesukaannya, sangat serasi dengan kaos hitam bertuliskan bedgel yang ia kenakan. Mereka kemudian makan bersama di restoran tersebut, sambil membahas hal-hal ringan. Setelah selesai makan, Rini mengalihkan pembicaraannya. Jess, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, tapi nggak di sini. Kita ke toilet aja yuk. Mau ngomong apa sih, Rini? Tumben banget deh. Ini penting. Tapi kita ngomongnya ke toilet aja. Jessica mengiakannya. Mereka beranjak ke toilet, tanpa diduga-duga setelah Jessica dan Rini berada di toilet. Dua orang lelaki berotet menerobos masuk. Mereka langsung memegangi lengan Jessica. Para lelaki itu adalah pesuruh Rini. Sengaja Rini membawa mereka agar bisa dengan mudah melihat lubang di kepala Jessica. Rini, tolongin aku. Apa-apaan ini? Jessica ngamuk. Salah seorang lelaki itu membekap mulut Jessica, sehingga ia tidak bisa minta tolong. Tenang, Jess. Aku nggak akan ngapa-ngapain kamu. Rini perlahan menyentuh kepala Jessica. Lubang itu masih ada. Ia merabahnya dengan jari terlunjuk. Ada sebuah paku menancap di sana. Sekuat tenaga Rini mencabutnya. Paku itu cukup panjang. Sekitar satu jengkal telapak tangan orang dewasa. Setelah paku dicabut, asap seketika mengempul dari lubang di kepala Jessica. Ia kejang-kejang. Tubuhnya berangsur panas seperti air mendidih. Kedua lelaki yang memeganginya tidak sanggup lagi menyentuh kulit Jessica. Mereka ketakutan dan lari keluar toilet. Tubuh Jessica mengempis. Semakin lama kulitnya semakin kering. Tulang belulang terlihat jelas menonjol di tubuhnya. Hingga akhirnya tubuh Jessica menyusut. Tulang-tulangnya berjatuhan di lantai. Tengkora kepalanya menggelinding ke kaki Rini. Ia berteriak ketakutan. Orang-orang berdatangan ke toilet untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tentang Jessica, ia benar-benar sudah mati. Selama ini dia hanyalah jelmaan kuntilanak yang mencari tumbal untuk membangkitkan kembali suaminya. Yang tidak lain adalah Kibi Mantara. Rini terlambat menyadari itu. Semua urusan kuntilanak itu sudah selesai. Tumbal sudah genap. Kibi Mantara akan bangkit lagi sebagai orang sakti yang tidak ada tandingannya. Semenjak video pengakuan Gilang diunggah ke media sosial, video itu menjadi viral. Terlebih, sekarang banyak kasus orang hilang. Mereka menghubungkan kasus itu dengan cerita Gilang. Semakin lama Gilang semakin terkenal. Ia dan Satria sekarang menjadi vlogger ekspedisi horor. Banyak tempat yang sudah mereka kunjungi dan mendapat respon baik dari netizen. Dan saat ini mereka sedang mencari informasi tentang desa yang hilang. Konon katanya, dulu desa itu ramai dan damai. Tapi karena gangguan makhluk gaib, desa itu ditinggalkan penghuninya dan menjadi sangat angker. Gilang yakin kalau ia menemukan tempat itu, vlognya akan laris ditonton banyak orang. Ia duduk di depan rumahnya bersama Satria. Mereka sedang sibuk dengan laptop masing-masing. Satria mengedit video. Sedangkan Gilang mencari informasi tentang desa yang hilang. Selang beberapa menit kemudian, wajah Gilang seketika menyeringai senang. Ia berhasil menemukan informasi yang dibutuhkan. Satria, ketemu nih. Nama desanya Balangandang. Ia menunjukkan layar laptopnya pada Satria. Wah, keren juga. Lihat deh, aura tempatnya serem habis. Jadi ini, kita kesana. Berangkat, bro. Mereka tos satu sama lain. Gilang yakin kontennya akan tembus jutaan penonton. Setelah turun dari angkot, mereka harus jalan kaki untuk menuju desa Balangandang. Jalan yang mereka lewati sudah tertutup berumputan. Karena tidak pernah ada orang lagi yang melintasi jalan tersebut. Setelah berjalan kaki cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah desa Balangandang yang sudah tidak berpenghuni. Wih, keren banget lang. Satria berdecah kagum. Bener banget. Lihat deh, rumah-rumah itu udah banyak lemutnya. Anjir, pasti video kita laku banget nih. Mulai sekarang aja, Sat. Pinta Gilang. Oh, oke. Satria mengeluarkan kamera andalanya, lalu mengarahkan pada Gilang. Halo guys, jadi kita sekarang lagi ada di desa Balangandang, desa yang sempat dikabarkan Gilang. Lihat deh, bener-bener desa ini udah gak berpenghuni guys. Gilang terus melangkah menyusuri desa tersebut. Kabut tipis mulai bermunculan karena hari semakin sore. Tuh guys, lihat rumah itu. Tunjuk Gilang. Satria mengarahkan kameranya ke rumah yang sudah berlumut. Serem banget kan guys? Semakin jauh mereka menyusuri desa, semakin terdengar debur ombak dari kejauhan. Wah, kayaknya di sekitaran sini ada pantainya guys. Gilang meruncingkan daun telinganya. Mereka berjalan mengikuti sumber suara ombak tersebut, hingga sampailah mereka di sebuah pantai. Wow, beneran pantai guys. Gilang sangat senang karena menemukan pantai yang sepertinya sudah lama tidak terjamah oleh manusia. Guys, aku mau berenang dulu ya. Sumpah, ini keren banget. Gilang membuka bajunya, lalu menceburkan diri ke laut. Satria tetap sibuk merekam kegiatan Gilang. Eh, ada cewek sak. Tiba-tiba Gilang menunjuk ke arah belakang Satria. Ia melihat sosok perempuan berkebaya hitam sedang berdiri di kejauhan memperhatikan mereka. Mana? Tanya Satria sambil menyerotkan kameranya. Siapa ya itu? Tanya Satria. Ketika dia mengalihkan kameranya ke Gilang, tiba-tiba temannya itu hilang entah kemana. Lang? Gilang? Lang? Kamu di mana, Lang? Satria panik ketakutan. Ia mengarahkan kameranya lagi ke arah wanita tadi, tapi dia sudah menghilang. Satria bingung harus bagaimana. Ia menyusuri pantai, mencari temannya itu. Hingga ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang duduk sila di pinggir pantai. Lelaki itu bangkit dan menghampiri Satria. Pak, dia teman saya tidak? Temanmu hilang. Iya, Pak. Tadi dia berenang di pantai ini. Oh, Allah. Jangan khawatir. Aku bisa bantu kamu. Serius, Pak? Iya, tenang saja. Panggil aku Kibi Mantara, penduduk kampung ini. Nah, itu istri dan anakku. Terlihat dari kejauhan seorang perempuan berkebaya hitam yang tadi Satria lihat, mendekat sambil menuntun seorang anak kecil. Kenalkan, ini istriku namanya Ngartasi, dan anakku yang manis ini namanya Melati. Oh, iya, Pak. Lalu, bagaimana teman saya, Pak? Ini sebenarnya tempat apa, Pak? Ini desa Balangandang. Desa yang damai dan tentram. Kau jangan khawatir. Temanmu itu pasti akan kembali. Yuk, ikut ke rumah kami dulu. Kau pasti lapar. Di rumah lagi banyak makanan. Mereka membawa Satria masuk ke perkampungan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Satria tidak pernah terlihat lagi di desa itu. Begitupun dengan Gilang. Mereka berdua raib entah kemana. Demikian sahabat sejuta kisah, akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Lingsir Wengi. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!